BICARA SENDIRIAN Kin Feiyang tercengang. Dia melirik Luo Qingzu dan Feng Ling'er, lalu berbalik untuk melihat Putri Duyung. Mengapa kamu menatapku? Putri Duyung diam-diam memelototinya. Kin Feiyang mentransmisikan suaranya dan tertawa, saya khawatir Anda akan marah. Kamu berada tepat di sampingku sekarang. Bagaimana aku bisa marah? Putri Duyung sedikit terdiam. Apa yang salah? Sekarang kamu punya seorang wanita, kamu bahkan tidak mau memberi muka kepada kami teman lama. Jangan seperti Lu Zheng dan yang lainnya, dikutuk. Feng Ling'er melirik Putri Duyung, lalu memandang Kin Feiyang sambil bercanda. Kin Feiyang sedikit menganggup, terlihat cukup emosional. Ayo pergi, aku tidak akan memakanmu. Feng Ling'er meraih Kin Feiyang dan berjalan keluar desa. Luo Qingzu tersenyum tak berdaya dan menatap Putri Duyung. Kami hanya ingin membicarakan masa lalu. Jangan terlalu banyak berpikir. Tidak. Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Tapi matanya selalu tertuju pada Kin Feiyang. Luo Qingzu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu segera mengikutinya. Bagaimana situasinya? Serigala bermata putih melirik Luo Qingzu dan Feng Ling'er, dan matanya terus berkedip. Apakah kamu bodoh? Lu Zheng melirik Putri Duyung dengan penuh arti dan berbisik, dia tidak tahu. Kamu masih belum tahu. Luo Qingzu pernah tertarik pada sepupu kecil. Tubuh halus Putri Duyung bergetar, dan sedikit kepanikan melintas di wajahnya. Awalnya, Serigala bermata putih tidak mengerti maksud Lu Zheng. Namun ketika dia melihat perubahan ekspresi Putri Duyung, dia langsung mengerti. Diam-diam ia tertawa sinis dan menganggup ke arah Lu Zheng. Memang ada hal seperti itu. Lu Zheng melanjutkan, lihatlah Feng Ling'er. Meskipun wanita ini belum pernah menunjukkannya, aku yakin dia diam-diam jatuh cinta pada sepupu kecil. Putri Duyung gemetar lagi. Serigala bermata putih tidak bisa menahan tawa. Gadis kecil ini terlalu naif. Dia begitu mudah dibodohi. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga menambahkan bahan bakar ke dalam api. Serigala bermata putih memandang Lu Zheng dengan heran dan bertanya, Benarkah? Mengapa saya tidak menyadari bahwa Feng Ling'er juga tertarik pada Qin si kecil? Kamu tidak punya pengalaman dalam percintaan. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Tapi aku berbeda. Sebagai orang yang berpengalaman, saya bisa melihat sekilas pikiran Feng Ling'er. Saya yakin mereka pasti sudah melihat sepupu kecil akan pergi dan khawatir mereka tidak akan punya kesempatan di masa depan, jadi mereka mengambil kesempatan itu untuk mengaku sekarang. Kalau tidak, mengapa mereka mengajak sepupu kecil dan berbicara secara pribadi di belakang kita? Kata Lu Zheng. Itu masuk akal. Serigala bermata putih mengangguk. Dia menatap putri Duyung, yang matanya hampir memerah. Serigala bermata putih dan Lu Zheng tidak bisa menahan tawa sinis. Lu Hong tidak tahan lagi dan berkata dengan marah, apakah kalian sudah selesai bermain-main? Ekspresi Lu Zheng tiba-tiba berubah lagi. Dia buru-buru melangkah maju dan menghiburnya. Hong Er, jangan marah. Hati-hati dengan anak kita. Apakah menyenangkan menakut-nakuti orang lain? Lu Hong meliriknya dengan marah. Dia menghampiri putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, mereka semua berbicara omong kosong. Jangan pedulikan mereka. Tidak. Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Meskipun dia mengatakan itu, matanya menjadi semakin merah. Apakah kamu melihatnya? Ini semua salahmu. Lu Hong menatap tajam ke arah Lu Zheng dan Serigala bermata putih. Serigala bermata putih berkata, tapi kami tidak salah. Luo Kingzu dulu tertarik pada Qin si kecil. Di luar desa. Di sepetak rumput. Qin Fei Yang berdiri melawan angin dan menghirup udara segar. Tubuh dan pikirannya sangat nyaman. Luo Kingzu dan Feng Ling Er berdiri di belakang Qin Fei Yang. Mereka memandang pria di depan mereka dengan ekspresi rumit. Mengingat kembali saat mereka berada di kota Iron Ox dan kota beruang hitam, meskipun orang ini juga luar biasa, siapa sangka dia akan meraih prestasi hari ini? Dunia sungguh tidak dapat diprediksi. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, menoleh untuk melihat kedua gadis itu, dan berkata, Katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan? Feng Ling Er berkata sambil bercanda, Lihatlah dirimu. Kamu tampak sedikit gugup. Benarkah? Qin Fei Yang tertawa. Sejujurnya, dia sedikit gugup. Sebenarnya tidak perlu. Meskipun aku memiliki kesan yang baik padamu di masa lalu, itu hanyalah ketidaktahuan seorang gadis muda. Sekarang, aku hanya memperlakukanmu sebagai teman yang sangat baik. Luo Qing Zhu berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang mendengar ini dan diam-diam menghela nafas lega. Luo Qing Zhu berkata, Sebenarnya, kami tidak mencarimu untuk mengaku padamu, atau pergi ke tempat keajaiban bersamamu. Kami ingin berbicara denganmu tentang Paman Yuan. Paman Yuan. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Luo Qing Zhu berkata, Kamu tahu tentang situasi Paman Yuan, kan? Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang curiga. Luo Qing Zhu berkata, Ini tentang dia yang tidak bisa berkultivasi. Qin Fei Yang berkata dalam kesadarannya, Jadi itu masalahnya, saya tahu. Meskipun tampaknya Paman Yuan tidak terlalu peduli, kita dapat melihat bahwa dia masih sangat bersemangat untuk melepaskan belenggu karena tidak dapat berkultivasi. Kata Luo Qing Zhu. Ya. Meskipun kami bukan keturunannya, kami telah bersamanya selama bertahun-tahun. Di mata kami, dia adalah kakek kami. Kami merasa kasihan padanya. Jadi, kami harap Anda dapat membantunya. Feng Ling Er berkata. Qin Fei Yang merenung sejenak dan bertanya, Apakah Anda punya ide? Kedua wanita itu saling berpandangan dan tersenyum pahit. Luo Qing Zhu berkata, Jika kami punya cara, kami tidak akan mendatangimu. Feng Ling Er berkata, Tapi kami sudah memikirkannya. Satu-satunya orang yang bisa membiarkan Paman Yuan terlahir kembali adalah binatang kecil emas itu. Binatang kecil emas. Qin Fei Yang bergumam dan menatap ke langit. Rasa ketidakberdayaan muncul di hatinya. Kami juga tahu kalau binatang kecil itu sangat kuat, Jadi kami tidak ingin memaksamu. Kami ingin mengatakan bahwa ketika kamu bisa mengalahkan binatang kecil di masa depan, Kamu tidak boleh membunuhnya. Bawa dia kembali dulu dan hancurkan belenggu Paman Yuan. Kata Luo Qing Zhu. Feng Ling Er juga memandang Qin Fei Yang dengan wajah memohon. Qin Fei Yang melihat ekspresi kedua wanita itu dan tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tertawakan? Kita sedang membicarakan bisnis yang serius. Seriuslah. Kedua wanita itu mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan. Baiklah baiklah. Seriuslah. Qin Fei Yang menganggup dan menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil tersenyum. Sebenarnya, aku tidak perlu kamu mengingatkanku akan hal ini karena Paman Yuan juga seorang lelaki tua yang paling aku hormati. Dia juga keluarga ku. Kami hanya khawatir. Lagipula, saat ini, kamu sudah menemukan keluarga yang benar-benar milikmu. Adapun Paman Yuan, pada akhirnya, dia hanyalah bawahan kakekmu. Kata Feng Ling Er. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Feng Ling Er, apakah aku terlihat seperti tipe orang yang akan membakar jembatan setelah melintasinya? Siapa tahu? Hati orang-orang berubah. Apakah kamu berubah atau tidak? Hanya kamu yang tahu. Feng Ling Er mengerucutkan bibirnya. Saya. Pembuluh darah Qin Fei Yang menonjol. Dia menghela napas panjang dan berkata, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Feng Ling Er berteriak, oh, kamu jadi mudah marah. Apakah kamu ingat bagaimana aku memberimu pelajaran di kota beruang hitam? Wajah Qin Fei Yang berkedut, dan dia berkata sambil bercanda, kalau begitu, apakah kamu ingat bahwa aku dulu punya tunangan murahan? Tunangan murahan. Feng Ling Er tertegun dan langsung menjadi marah. Dia berteriak, jangan katakan itu padaku lagi. Kembali ke kota beruang hitam, Qin Fei Yang dengan santai mengatakan bahwa cucu perempuan Feng Cheng adalah tunangannya. Alhasil, banyak orang yang mempercayainya. Dan semakin menyebar, semakin keterlaluan jadinya. Karena masalah ini, Feng Ling Er ingin menguliti Qin Fei Yang hidup-hidup. Jadi ketika dia mendengarnya sekarang, dia tidak bisa menahan amarahnya. Oke oke, ku kira itu dulu. Kamu sudah tidak muda lagi, jangan membodohi dirimu sendiri. Luo Qing Zhu menatap keduanya tanpa daya dan berkata, Qin Fei Yang, cepat temui putri duyungmu. Saat aku datang tadi, aku melihat dia tidak terlihat sehat. Dia terlihat tidak sehat. Qin Fei Yang terkejut. Dia menatap putri duyung yang berdiri di desa, lalu berlari menuju desa. Feng Ling Er menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Orang ini, sepertinya dia benar-benar tergoda. Wanita yang cantik dan berperilaku baik, apalagi dia, jika saya laki-laki, saya juga akan tergoda. Kata Luo Qing Zhu. Qin Fei Yang tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat kedua wanita itu, dan berkata, Momo ngomong, apakah kamu sudah memutuskan untuk tidak pergi ke keajaiban? Tidak pergi. Kamu tahu situasiku. Orang tuaku sudah berpisah sejak aku masih kecil, dan nama keluargaku sama dengan ibuku. Sekarang mereka akhirnya berdamai, saya harus menemani mereka. Luo Qing Zhu berkata sambil tersenyum. Feng Ling Er berkata, aku juga, aku harus menemani kakek. Aku sangat iri padamu. Qin Fei Yang tersenyum, lalu berbalik dan bergegas menuju putri duyung. Ketika putri duyung melihat Qin Fei Yang telah kembali, dia segera merapikan wajahnya dan menyeka air mata dari sudut matanya. Apa yang salah? Siapa yang menindasmu? Qin Fei Yang melangkah maju dan bertanya dengan curiga. Tidak-tidak. Saya hanya berpikir bahwa saya tiba-tiba harus berpisah dari ayah saya, dan saya merasa sedikit tidak nyaman. Putri duyung menyembunyikan kepanikan di hatinya dan tersenyum. Apakah begitu? Kata Qin Fei Yang. Ya. Putri duyung menunduk dan mengangguk. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya, dan memeluk putri duyung ke dalam pelukannya, dan berkata sambil tersenyum, Gadis bodoh, menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, dalam hidup ini, selain kamu, tidak akan ada wanita lain di hatiku. Ketika putri duyung mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangisnya. Sebenarnya, ini semua salah Lu Zheng dan Serigala bermata putih. Mereka bilang kalau saudari King Zhu menyukaimu, dan saudari Ling Er naksir kamu. Kali ini, mereka ingin mengaku padamu, jadi mereka membuatnya takut. Lu Hong keluar dari kamar dan menatap Qin Fei Yang. Kedua bajingan ini, aku tidak akan memaafkan mereka. Sederet garis hitam muncul di dahi Qin Fei Yang. Dia tahu segalanya tidak sesederhana itu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan Lu Zheng. Aku sudah membuatnya berlutut di papan cuci dan menghadap dinding untuk merenungkan kesalahannya. Sedangkan untuk saudara Wolf, kamu benar-benar perlu memberinya pelajaran. Lu Hong berkata tanpa daya. Dia benar-benar merasa tidak berdaya melawan Serigala bermata putih. Berlutut di papan cuci. Qin Fei Yang tercengang. Lu Hong berkata sambil tersenyum, meskipun keluarga lu penuh dengan kultifator, kehidupan setiap orang sama seperti orang biasa, jadi tidak ada kekurangan papan cuci. Qin Fei Yang memandang putri duyung. Keduanya saling memandang, dan pada akhirnya, mereka tidak bisa menahan tawa. Pria yang bermartabat, dan dewa palsu, sebenarnya harus berlutut di papan cuci. Orang ini sungguh menyedihkan. Gadis kecil, ayo pergi, ayo menertawakan dan melampiaskan amarahmu padamu. Qin Fei Yang meraih putri duyung dan berlari dengan penuh semangat ke dalam kamar. 1912. Masing-masing dari mereka hanyalah sekelompok anak-anak yang tidak pernah tumbuh dewasa. Melihat ini, Lu Hong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke ruang dalam dan berkata dengan dingin, jangan bangun tanpa izinku. Setelah itu, dia pergi. Di ruang dalam, Lu Zheng berlutut di atas papan cuci yang panjangnya lebih dari setengah meter, menghadap ke dinding dan tampak sedih. Ayaya, bukankah ini sepupu kecilku yang berpenampilan mengesankan dan luar biasa tampan? Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang berlari masuk dan memandang Lu Zheng, yang sedang berlutut di sana dengan patuh. Matanya penuh ejekan. Lu Zheng tiba-tiba mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Apakah kamu buta? Karena aku punya mata, aku bertanya padamu apa ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Qin Fei Yang naik dan melihat ke papan cuci dengan rasa ingin tahu. Bajingan. Lu Zheng meraung. Dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Qin Fei Yang tertawa dan berkata sambil bercanda, Sepupu kecil, ini disebut pembalasan, apakah kamu mengerti? Lu Zheng mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan gigi terkatuk. Tapi tiba-tiba, dia memeluk paha Qin Fei Yang dan menangis dengan ingus dan air mata, Sepupu kecil, aku mohon, ambil kembali pedang pembuluh darah naga. Mengapa? Apakah pedang pembuluh darah naga menyinggung perasaanmu? Qin Fei Yang bingung. Pedang pembuluh darah naga tidak menyinggung perasaanku. Tapi Honger mengancamku dengan pedang pembuluh darah naga ketika dia marah. Bagaimana aku akan hidup di masa depan? Lu Zheng menunggu. Bagaimana kamu hidup adalah urusanmu. Saya tidak akan mengambil kembali apa yang telah saya berikan. Kamu, jangan terlihat bersalah. Lu Hong juga ingin suaminya menjadi naga. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana kamu bisa memacuku seperti itu? Lihat aku. Di mana martabatku sebagai seorang laki-laki? Lu Zheng menangis. Martabat apa yang kamu miliki di hadapan istrimu? Luangkan waktumu untuk menikmatinya. Ini adalah cinta Lu Hong untukmu. Jangan anggap remeh. Qin Fei Yang tertawa nakal dan menarik Putri Duyung yang bersembunyi di samping dan tertawa diam-diam. Dia berbalik dan pergi. Qin Fei Yang, aku membencimu. Raungan Lu Zheng bergema di langit. Apa itu? Apakah kamu percaya bahwa aku akan membuatmu berlutut sampai besok pagi? Suara Lu Hong terdengar dari luar. Lu Zheng segera menggigil. Dia menundukkan kepalanya dan mengerut seperti terong beku. Qin Fei Yang keluar kamar dan melihat Lu Hong memetik sayuran di taman. Dia berkata dengan prihatin, jangan lakukan hal-hal ini. Jagalah bayimu dengan baik. Aku baru saja hamil. Apakah kamu harus membuat keributan besar tanpa alasan? Lu Hong memandang Qin Fei Yang tanpa daya, lalu menundukkan kepalanya dan sibuk lagi. Apakah begitu? Qin Fei Yang tercengang. Dia berbalik untuk melihat Putri Duyung dan bertanya. Saya belum pernah hamil. Bagaimana saya tahu? Putri Duyung memelototi Qin Fei Yang dengan marah. Itu benar. Qin Fei Yang tersenyum canggung. Suara mendesing. Tiba-tiba, tiga sosok muncul di langit. Qin Fei Yang mendonga dan berkata dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Ketiganya adalah Ren Wu Shuang, Ren Du Xing, dan Tuan Tuaren. Mereka bertiga mendarat di halaman. Tuan Tuaren berkata sambil tersenyum, Lu Hong sedang hamil. Ini adalah kesempatan yang sangat mengembirakan. Kita harus datang dan berkunjung. Lu Hong bangkit dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Kenapa kamu masih melakukan pekerjaan kasar seperti itu? Pergi tidur dan berbaring. Lu Zheng, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak merawat Suster Hong Er dengan baik? Ren Wu Shuang berteriak dengan marah. Aku di sini. Lu Zheng berlari keluar dengan tergesa-gesa dan memandang Ren Wu Shuang seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Kamu sedikit tidak kompeten. Bagaimana kamu bisa membiarkan seorang wanita hamil melakukan pekerjaan itu? Ren Wu Shuang berkata dengan marah. Ya ya ya. Ini salahku, salahku. Aku pasti akan berubah di masa depan. Lu Zheng menganggup berulang kali. Untungnya, Ren Wu Shuang dan dua lainnya datang. Kalau tidak, dia harus terus berlutut di papan cuci. Lu Hong memutar matanya ke arah Lu Zheng dan berkata diam-diam, ada begitu banyak tamu di sini. Aku akan memberimu sedikit wajah dan mengampunimu untuk saat ini. Tetapi jika kamu berani berbicara omong kosong lagi. Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Nyonya, jangan marah. Anak itu lebih penting. Lu Zheng buru-buru berlari mendekat dan berkata sambil tersenyum. Kenapa ini agak aneh? Ren Wu Shuang memandang mereka berdua dengan curiga. Sepupu kecil, apakah lututmu masih sakit? Qin Fei Yang tiba-tiba meraung. Enyah. Lu Zheng segera menjadi marah karena terhina. Menyenangkan menjadi muda. Ren Du Xing tersenyum dan memandang Qin Fei Yang, berkata, Ini pertama kalinya kita bertemu. Apakah itu? Aku ingat itu di tanah reruntuhan. Tidak, 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 lihat ingatanku. Saat itu, Mu Tianyang lah yang mengendalikan tubuh fisik paman. Ini juga pertama kalinya kita bertemu secara resmi. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Aku pernah mendengar tentangmu. Kamu orang yang hebat. Terima kasih telah merawat ayah dan putriku selama ini. Saya juga harus berterima kasih karena telah memikirkan saya ketika Anda membuka gerbang kelahiran kembali dan mengizinkan saya dilahirkan kembali. Setelah mengatakan itu, Ren Du Xing hendak membungkuk pada Qin Fei Yang. Paman, itu tidak mungkin. Qin Fei Yang buru-buru menghentikan Ren Du Xing dan menghela nafas, Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih, akulah yang seharusnya berterima kasih kepada kakak dan tuan tua. Jika bukan karena bantuan mereka dalam keadaan spiritual saat itu, apalagi semua ini, aku bahkan mungkin tidak hidup. Jadi, sudah sepantasnya aku membalas budimu. Ren Wu Shuang berkata sambil tersenyum, Ya, ayah, jangan terlalu sopan padanya. Oke oke oke. Ren Du Xing mengangguk. Kak, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu menjadi lebih cantik. Bagaimana itu? Apakah kamu sudah menemukan orang yang tepat? Tidak, aku bisa memperkenalkanmu pada beberapa. Qin Fei Yang menyeringai. Ren Wu Shuang tersipu, mengangkat tinjunya, dan berkata dengan marah, Nak, apakah kamu ingin dipukul? Sangat ganas. Paman, tuan tua, cepat cari seseorang untuk menikahkannya. Kata Qin Fei Yang. Aku ingin, tapi tidak ada yang berani menerimanya. Ini semua salahku. Aku terlalu memanjakannya ketika dia masih muda, dan sekarang dia punya kebiasaan buruk. Tuan Tuali tertawa dan berkata. Kakek, bagaimana kamu bisa berbicara tentang cucumu sendiri seperti itu? Lagi pula, dengan kecantikanku, selama aku membuka mulut, orang-orang bau itu bisa berbaris dari sini ke kota kekaisaran. Ren Wu Shuang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan bangga. Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa mereka bisa berbaris dari sini ke sembilan negara? Tuan Tua memutar matanya ke arah Ren Wu Shuang. Itu bukan tidak mungkin. Ren Wu Shuang berkata dengan bangga. Tidak ada harapan. Tuan Tua menggelengkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Aku dengar kamu akan berangkat hari ini. Bagaimana kamu tahu? Qin Fei Yang tercengang. Jangan khawatir tentang bagaimana aku mengetahuinya. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu akan pergi. Apakah kamu merasa kami tidak layak untukmu sekarang? Ada bekas kemarahan di wajah Tuan Tua. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata, Kita telah bersama selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa saya ini? Cukup. Aku tahu kamu tidak ingin melihat adegan perpisahan, dan kamu tidak ingin kami merasa sedih. Tetapi jika kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kami akan merasa lebih buruk. Kata Tuan Tua. Qin Fei Yang terkejut dan mengangguk. Saya tidak memikirkannya dengan matang. Saya salah. Baiklah, ayo pergi dan minum teh bersama kakek kedua dan yang lainnya. Kalian anak muda bisa bermain-main. Tuan Tua tersenyum dan berbalik untuk pergi bersama Ren Du Xing. Setelah Tuan Tua dan Ren Du Xing pergi, Qin Fei Yang memandang Ren Du Xing dan berkata sambil tersenyum, Saudari, selamat. Anda akhirnya bertemu kembali dengan paman sesuai keinginan Anda. Itu semua berkatmu. Aku tidak akan melupakannya. Tapi sejujurnya, aku sudah lama menantikan momen ini. Ren tanpa akhir menghela nafas. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana dengan masa depan? Di masa depan, Ren Du Xing merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja, saya akan berbakti kepada ayah dan kakek. Berbakti kepada ayah dan kakek. Qin Fei Yang bergumam dan menghela nafas, Sejujurnya, aku iri padamu. Kamu bisa tinggal bersama orang yang kamu cintai sepanjang waktu. Ren Du Xing berkata, Selama kamu bisa melepaskan segalanya, Kamu juga bisa melakukannya. Melepaskan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu bagaimana mencerahkan Anda, Saya juga tidak memiliki kemampuan untuk membantu Anda. Saya hanya bisa mengatakan satu hal. Kemanapun Anda pergi, Anda harus melindungi diri sendiri. Kata Ren Wu Shuang. Terima kasih. Kamu akan selalu menjadi saudara perempuanku. Setelah Qin Fei Yang mengatakan itu, Dia menambahkan, adik yang murahan. Anak nakal. Ren Wu Shuang mengangkat lengan rampingnya Dan memukul kepala Qin Fei Yang dengan keras. Namun, matanya penuh kasih sayang. Selama ini, Qin Fei Yang sudah seperti adik laki-laki di hatinya. Melihat adik laki-lakinya yang begitu bertanggung jawab dan bertanggung jawab, Dia merasa bersyukur dari lubuk hatinya. Tuan Muda. Bos Qin. Menguasai. Pada saat ini, Lebih banyak sosok turun di langit di atas halaman. Qin Fei Yang mendonga dan menatap wajah-wajah yang dikenalnya. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, Kalian semua di sini. Di antara orang-orang tersebut, Ada Yan Wei, Wang Yang Feng, Wang Xiaoji, Qin Chen, Ling Yunfei, Zhao Suang Er, Fat So, Bei Yi, Gong Sunbei, Wang Zicheng, Dan sebagainya. Yan Wei berkata dengan marah, Kamu masih menyembunyikan begitu banyak hal penting dari kami. Tuan Muda, Kamu tidak jujur. Segera. Sekelompok orang lain bergegas mendekat. Tantai Li, Ye Su, Lelaki tua berwajah monyet, Lelaki tua berhidung bengkok, Kaisar Hong, Penatua Kin, Sunda Hai, Li He, Jiang Zeng Yi, Yan Nanshan, Kaisar Putri Duyung, Dan seterusnya. Qin Fei Yang berkata dengan curiga, Saya sedikit bingung, Bagaimana Anda mendapatkan beritanya. Kakak memberitahu mereka. Suara serigala bermata putih terdengar. Qin Fei Yang mendonga lagi dan melihat serigala bermata putih terbang bersama Zhao Tai Lai dan sekelompok binatang. Ada Blut Kirin, Thunder Leopard, Seel, Black Dragon Snackay, Golden Wolf King, Crocodile Emperor, Winged Snow Eagle, Dan sebagainya. Zhao Tai Lai dan yang lainnya telah melakukan perjalanan di ibu kota kekaisaran selama enam bulan terakhir. Semula. Qin Fei Yang ingin menunggu sampai dia pergi sebelum memberitahu mereka. Pada akhirnya, Dia tidak menyangka orang yang tidak tahu berterima kasih akan memanggil mereka semua. Ini juga bagus. Lagi pula, Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, Pergi tanpa sepatah kata pun mungkin akan membuat perasaan semua orang lebih buruk. Lebih baik berkumpul malam yang menyenangkan dan berangkat ke lokasi keajaiban besok pagi. Kalau begitu, Serigala bermata putih, Aku harus merepotkanmu sedikit lagi. Pergi dan panggil Lu Yun, Ji Sui, Komandan Tentara Kirin, Li Zi, Pena Tuawan, Dan yang lainnya. Dan Paman Yuan. Singkatnya, Teleponlah siapapun yang memiliki hubungan baik dengan kita. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Serigala bermata putih itu berteriak, Lalu berbalik dan menghilang seperti kilatan petir. 1913. Pada hari ini, Qin Fei Yang tidak meninggalkan desa sama sekali, Menemani keluarga dan teman-temannya. Semua orang sepertinya sudah melupakan soal perpisahan dan tidak menyinggungnya lagi. Karena mereka tidak ingin bersedih dan tidak ingin merusak suasana. Pada malam hari, Di tengah desa keluarga Lu, Api unggun menyala, Menerangi sekeliling. Semua orang berkumpul di sekitar api unggun. Anak-anak bernyanyi dan menari, Orang dewasa mengobrol dan minum, Dan tawa terus berlanjut. Saat-saat bahagia selalu singkat. Malam berlalu. Cakrawala berangsur-angsur menjadi putih. Sinar matahari menyinari, Dan semuanya mulai terbangun. Saat ini, Semua orang meletakkan cangkir anggur di tangan mereka, Menundukkan kepala, Dan terdiam. Seluruh desa berangsur-angsur menjadi sunyi senyap. Qin Fei Yang melirik semua orang, Matanya dipenuhi kesedihan karena perpisahan. Sesaat kemudian, Dia mengambil sebotol anggur, Mengangkat kepalanya, Dan meneguknya. Dia berdiri dan membungkuh, Dan berkata-kata demi kata, Dapat memiliki kalian semua adalah keberuntungan dalam hidupku, Qin Fei Yang. Terima kasih telah menemaniku selama ini. Mulai sekarang, Dimanapun aku, Qin Fei Yang, Pergilah, Aku tidak akan pernah melupakan kalian semua. Semua orang mengangkat kepala dan menatap Qin Fei Yang, Mata mereka berkaca-kaca. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kamu akan selalu menjadi orang yang paling aku sayangi, Dan Qin besar akan selalu menjadi rumahku. Setiap orang harus berhati-hati dan menunggu saya kembali. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, Dia berteriak, Cu Li, Zao Tua, Berikan aku diagram 10.000 binatang dan pagoda kuno. Cu Li dan Zao Tai Lai berdiri dan berjalan di depan Qin Fei Yang. Diagram 10.000 binatang dan pagoda kuno segera muncul begitu saja. Qin Fei Yang langsung menghapus kontrak darah di dalamnya, Dan kemudian mengeluarkan Divine Phoenix Blade. Ibu, Diagram 10.000 binatang untukmu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, Dan diagram 10.000 binatang terbang di depan Lu Kyuyu. Yan Wei, Pedang Phoenix ilahi untukmu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya lagi, Dan Divine Phoenix Blade juga terbang di depan Yan Wei. Wang Yang Feng, Pagoda kuno ini untukmu. Saat suaranya jatuh, Pagoda kuno juga terbang di depan Wang Yang Feng. Fei Yang. Tuan muda. Namun, Lu Kyuyu dan dua orang lainnya menutup mata terhadap diagram 10.000 binatang, Pedang Phoenix ilahi, Dan pagoda kuno. Mereka menatap Qin Fei Yang tanpa berkedip, Takut melewatkan sesuatu. Air mata mengaburkan pandangan mereka. Qin Fei Yang menatap mereka satu persatu dan berteriak, Ayo pergi. Sebuah portal terbuka. Qin Fei Yang dengan tegas berbalik dan melangkah ke portal. Fei Yang, Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kamu harus kembali. Kami akan selalu menunggumu di rumah. Saat Qin Fei Yang berbalik, Suara Lu Kyuyu yang menyayat hati terdengar. Hati Qin Fei Yang sakit. Air mata menggenang tak terkendali. Tapi dia tidak berbalik. Dia takut jika dia berbalik dan melihat wajah-wajah enggan itu, Dia tidak akan bisa menolak untuk tetap tinggal. Ayah, Paman, Bibi, Jaga dirimu baik-baik. Putri Duyung membungku dalam-dalam dan berbalik untuk memasuki gerbang teleportasi. Kaisar berkata, Nak, Jaga dirimu. Jaga Fei Yang. Aku akan melakukannya, Paman. Putri Duyung tersenyum tanpa menoleh. Semuanya, Berhati-hatilah. Zhao Tai Lai dan yang lainnya saling memandang, Menangkupkan tangan, Dan mengatakan sesuatu kepada semua orang. Kemudian, Mereka berbalik dan memasuki portal. Setelah portal itu menghilang, Tidak ada yang tersisa. Mereka tidak tega berpisah dengan itu untuk waktu yang lama. Lautan reinkarnasi. Di atas sebuah pulau. Qin Fei Yang memandang teman-temannya di depannya. Kali ini, Selain Putri Duyung dan Serigala Bermata Putih, Tang Hai, Zhao Tai Lai, Chu Ili, Blut Kirin, Macan Kumbang Emas, Pohon Wilau, Dan Yuhuang telah mengikutinya menuju keajaiban. Yan Wei, Qin Fei Yang ingin dia tetap di sisinya. Itu karena dia berhutang terlalu banyak pada Yan Wei dan ingin menebusnya. Namun, Yan Wei memberitahunya bahwa dia telah mengintai Grandmaster selama ini. Rasanya seperti berjalan di atas S tipis. Dia terlalu lelah dan ingin istirahat yang baik. Setelah Qin Fei Yang mendengar ini, Dia tidak memaksanya. Tinggal di kekaisaran Qin besar mungkin merupakan pilihan yang tepat untuk Yan Wei. Jadi, Dia menyerahkan Divine Phoenix Blade kepada Yan Wei. Divine Phoenix Blade telah melahirkan roh artefak. Di masa depan, Itu pasti akan tumbuh menjadi artefak dewa tingkat tertinggi, Atau bahkan artefak dewa legendaris tingkat puncak. Itu bisa dianggap sebagai sedikit perasaannya terhadap Yan Wei. Tentu saja, Dia juga tahu bahwa Divine Phoenix Blade saja tidak dapat menggantikan pengorbanan Yan Wei selama bertahun-tahun. Karena itu, Dia juga secara khusus menginstruksikan kaisar Hong dan ayahnya untuk menjaga Yan Wei dan klan Yan Wei dengan baik di masa depan. Adapun Li Jian, Raja Serigala Emas, Raja Serigala Perak, Dan Kaisar Buaya, Mereka semua memilih untuk tinggal di kekaisaran Qin besar. Qin Fei yang tidak memaksa mereka. Lagi pula, Dia sudah mengatakan sejak awal bahwa dia menghormati pendapat semua orang. Lebih-lebih lagi, Li Jian, Kaisar Buaya, Dan binatang buas lainnya yang tinggal di kekaisaran Qin besar juga menghilangkan kekhawatirannya. Ini karena Li Jian, Kaisar Buaya, Dan binatang lainnya adalah bawahannya yang paling setia. Terlebih lagi, Mereka semua telah membuka pintu potensi dan melangkah ke alam dewa palsu. Prestasi masa depan mereka tidak terbatas. Dengan adanya mereka, Itu sudah cukup untuk melindungi generasi masa depan kekaisaran Qin besar. Adapun Wang Zicheng, Banteng Barbar Besar, Ratu Roh, Vipar, Dan Wang Cai, Dan enam tetua, Mereka semua memilih untuk kembali ke benua terlupakan untuk membantu Gongsunbei. Sebenarnya, Qin Fei yang juga mengerti di dalam hatinya. Entah itu Yan Wei, Li Jian, Atau yang lainnya, Mereka tidak ingin menjadi beban baginya. Karena menurut mereka, Sekeras apapun mereka bekerja, Mereka tidak akan mampu mengejar Qin Fei Yang. Kesenjangan kekuatan hanya akan semakin besar. Oleh karena itu, Meskipun mereka mengikuti, Mereka tidak akan dapat membantu. Lebih baik tinggal di kekaisaran Qin besar dan benua yang terlupakan, Menjaga bagian belakang, Dan membiarkan Qin Fei Yang keluar tanpa rasa khawatir. Singkatnya, Satu kalimat. Mereka tidak ingin menjadi beban bagi Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang tidak pernah berpikir seperti itu. Hah! Menarik nafas dalam-dalam, Qin Fei Yang memandang Tang Hai dan yang lainnya dan tersenyum, Apakah kamu siap? Semua orang mengangguk. Kalau begitu, Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orang menuju Pulau Naga Iblis dengan cara yang megah. Namun, Ketika mereka mendekati Pulau Naga Iblis, Semua orang tercengang dalam kehampaan. Pulau Naga Iblis yang telah hancur dan ditelan laut benar-benar muncul di hadapan mereka lagi. Apa yang sedang terjadi? Zhao Tai Lai terkejut. He he. Orang tua inilah yang menciptakan kembali Pulau Naga Iblis. Tiba-tiba, Suara tawa samar terdengar. Seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan semua orang. Wajah lamanya penuh senyuman. Paman Yuan. Qin Fei Yang tertegun, Buru-buru naik, Dan tersenyum, Saya pikir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat Anda sebelum saya pergi. Ternyata Anda sudah menunggu saya di sini. Paman Yuan tidak muncul pada pertemuan kemarin. Pergi ke sana hanya akan menambah kesedihan. Qin Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Perjalanan ke situs dewa ini berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Paman Yuan akan memberimu niat membunuh yang dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Qin Yuan melambaikan tangannya, Dan niat membunuh keluar dari dahinya dan memasuki lautan kesadaran Qin Fei Yang. Terima kasih. Qin Fei Yang tersentuh. Paman Yuan melangkah maju dan merapikan pakaian Qin Fei Yang, Berkata, Kamu harus turun hidup-hidup. Jangan biarkan semua orang menunggu dengan sia-sia. N. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu pergilah. Saya telah memindahkan altar teleportasi ke pusat pulau naga iblis. Ada juga orang yang menunggumu di sana. Paman Yuan tersenyum. Siapa ini? Qin Fei Yang curiga. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Paman Yuan tersenyum tipis. Kalau begitu aku pergi dulu. Di masa depan, Aku harus merepotkan Paman Yuan untuk menjaga ibuku dan yang lainnya. Kata Qin Fei Yang. Kamu meninggalkan begitu banyak bawahan, Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk menjaga mereka? Paman Yuan tidak berdaya. Bukankah ini karena kamu lebih bisa diandalkan? Qin Fei Yang tersenyum, Membungku dalam-dalam pada Qin Yuan, Dan terbang menuju area tengah pulau naga iblis. Daerah Tengah Di sebuah lembah. Sebuah altar berwarna darah terletak di tengah lembah. Di samping altar berdiri seorang pria dan seorang wanita, Serta seekor binatang yang panjangnya beberapa meter. Binatang itu berbentuk seperti anjing besar, Dengan bulu berwarna merah darah di sekujur tubuhnya dan enam kepala di bahunya. Jelas sekali. Itu adalah Cerberus. Dengan adanya Cerberus di sini, Identitas pria itu secara alami terungkap. Tan Wu Wanita itu tampak berusia dua puluhan, Mengenakan gaun putih panjang. Rambut hitamnya seperti air terjun. Dia berdiri diam di samping altar dengan sedikit kesedihan di matanya. Orang ini adalah Lin Yi Yi. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya menemukan lembah dan melihat Lin Yi Yi dan Cerberus, Mereka terlihat terkejut. Tan Wu menatap semua orang. Akhirnya, Dia memandang Qin Fei Yang dan tersenyum, Saudara Qin, Saya sudah lama menunggu di sini. Qin Fei Yang mendarat di samping altar dan berkata dengan terkejut, Kamu dan Cerberus juga akan pergi ke keajaiban. Mengapa? Apakah kamu punya masalah dengan itu? Kami tidak akan mengikutimu. Cerberus itu cemberut. Anjing sialan, Bisakah kamu bersikap sedikit sopan? Tan Wu memelototi Cerberus dengan kesal dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum, Paman Yuan meminta kita pergi ke dunia kuno. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup menyadari dan menatap Lin Yi Yi lagi. Lin Yi Yi awalnya melihat ke arah Qin Fei Yang, Tetapi ketika dia melihat Qin Fei Yang menatapnya, Dia segera menoleh dan membuang muka, Menghindari matanya. Apakah kamu belum ingat? Qin Fei Yang bertanya. Lin Yi Yi terdiam, Dan kekecewaan di matanya menjadi lebih kuat. Seni ketidakpedulian ini terlalu sombong. Dalam beberapa hari terakhir, Paman Yuan telah membantunya menemukan ingatannya. Dia telah mencoba segalanya, Tetapi tidak ada gunanya. Kata Tan Wu. Putri Duyung melangkah maju dan menghibur, Yi Yi, jangan khawatir. Luangkan waktumu. Kamu pasti akan mengingatnya. Terima kasih. Lin Yi Yi tersenyum tipis dan berkata. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas. Di masa lalu, Lin Yi Yi adalah seorang gadis kecil yang lincah dan lugu. Tapi sekarang, Meski dia tersenyum, Senyumnya melankolis. Qin Fei Yang memandang Tan Wu dan diam-diam bertanya, Jadi, Dia juga akan pergi ke keajaiban. N. Dia ingin menemukan leluhur iblis. Karena seni ketidakpedulian diberikan kepadanya oleh leluhur iblis. Leluhur iblis mungkin punya cara untuk memulihkan ingatannya. Tan Wu mengirimkan suaranya. Menurutku leluhur iblis tidak punya cara. Kalau tidak, Saat leluhur iblis dibangkitkan, Dia akan membantu Yi Yi memulihkan ingatannya. Qin Fei Yang menghela nafas diam-diam. Tan Wu menatap Lin Yi Yi dan diam-diam berkata, Lebih baik memiliki harapan daripada tidak memiliki harapan. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Tan Wu berkata, Kalau begitu, Buka altarnya. Qin Fei Yang mundur selangkah, Dan lebih dari selusin inkarnasi muncul. Kekuatan ilahi digulirkan dan dituangkan ke dalam altar. Berdengung. Altar dengan cepat pulih, Dan cahaya darah bersinar ke segala arah. Tidak lama kemudian, Sinar cahaya berwarna darah membubung ke langit. Altar telah diaktifkan sepenuhnya. Qin Fei Yang membubarkan inkarnasinya, Menoleh, Dan menatap laut reinkarnasi. Dia kemudian melihat ke arah ibu kota kekaisaran dan bergumam, Semuanya, Hati-hati. Ayo pergi. Saat suaranya turun, Kelompok itu melangkah ke altar satu demi satu. Saat mereka menghilang dan altar akan ditutup, Beberapa sosok muncul di udara seperti kilat dan mendarat di altar. Segera, Angka-angka itu juga menghilang dengan cepat. Altar juga ditutup. 1914. Tingkat kedua dari situs ilahi. Naga api masih tidur siang di samping altar seperti biasa. Tiba-tiba, Ia membuka matanya, Menunjukkan sedikit kejutan. Saat berikutnya, Hilang tanpa jejak. Di atas pegunungan. Dengan Kinfei yang sebagai pemimpinnya, Semua orang berdiri menghadap angin, Memandang kehampaan di depan mereka dengan takjub. Di depan mereka, Ada seorang pria, Dua wanita, Dan seekor binatang. Itu adalah Tantai Li dan putrinya, Dan Wang Chai, Dan Lei Bao. Kinfei yang kembali sadar, Memandang tiga orang dan satu binatang dengan curiga. Ada apa dengan kalian? Ibu menduga kamu tidak akan membiarkan dia memasuki situs dewa, Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah kalian pergi, Ibu membawa kami ke sini diam-diam. Kinruo Shuang tersenyum. Nenek Buyut, Kamu. Kinfei yang tidak bisa menahan sakit kepala. Yang lain tidak penting. Tapi Nenek Buyut ini, Dia benar-benar tidak ingin membiarkannya memasuki situs dewa. Belum lagi, Jika terjadi sesuatu padanya di kemudian hari, Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada leluhurnya? Karena kita sudah sampai di sini, Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tantai Li sedikit bangga. Kinfei yang tidak berdaya, Memandang dan Wang Chai dan Lei Bao dengan curiga. Bagaimana dengan kalian? Aku sudah lama bertanya pada kalian, Dan kalian berkata bahwa kalian ingin tinggal di benua yang terlupakan dan Kin besar. Kenapa kamu ada di sini sekarang? Lei Bao menyeringai. Bukankah kami ingin memberimu kejutan? Ini mengejutkan. Kinfei yang memelototinya. Sebenarnya, pada awalnya, Aku ingin tinggal di benua yang terlupakan, Tapi kemudian, Wang Zicheng dan Viper membujukku, Mengatakan bahwa kamu tidak memiliki alkemis di sisimu, Dan memintaku untuk membantumu. Saya memikirkannya, Dan itu masuk akal. Dengan saya membantu Anda memurnikan pil, Anda dapat fokus pada hal lain. Adapun Lei Bao, Aku yang menghasutnya untuk datang. Bukankah aku kekurangan pasangan di sisiku? Menurutku itu cukup cocok. Dan Wang Chai tersenyum. Lei Bao buru-buru berkata, Dan Wang Chai, Jangan salah paham, Saya belum setuju. Itu hanya masalah waktu. Kata dan Wang Chai. Berhentilah bersikap sombong. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Aku hanya ingin melihat dunia. Lei Bao merasa jijik. Kinfei yang berkata tanpa daya, Kalian sangat suka melancarkan serangan mendadak. Saudara Kin, Kamu akhirnya sampai di sini. Tiba-tiba, Piton api muncul dan menyambut Kinfei yang dengan hangat. Saudara Huo, Sudah setengah tahun sejak kita terakhir bertemu. Bagaimana kabarmu? Kinfei yang juga tersenyum lebar. Manusia dan binatang itu mengobrol sebentar sebelum Kinfei yang menunjuk ke arah Tantai Li dan Kinruo Shuang dan berkata, Saudara Huo, Bisakah Anda membantu saya dan mengirim mereka kembali ke kekaisaran Kin besar? Beraninya kamu. Wajah Tantai Li menjadi gelap. Kinruo Shuang juga tampak tidak senang. Kinfei yang bertanya, Jika kalian semua pergi, Apa yang akan terjadi dengan benua terlupakan? Aku sudah mengurus semuanya. Gongsun Bei sudah menjabat. Yesu dan yang lainnya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Apalagi, Ada juga anak muda berprestasi seperti Wang Si Cheng. Jadi kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Tantai Li berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Kinfei yang berkedut. Jadi itu sudah direncanakan sebelumnya. Ular piton api memandang mereka berdua, Lalu memandang Kinfei yang dengan nada meminta maaf, Dan berkata, Saudara Kin, Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Terakhir kali, Tuan Naga Es yang mengirim saya keluar. Kinfei yang bertanya, Kamu tidak dapat membuka pintu ke situs dewa. Itu mungkin. Tapi ini belum waktunya. Jika kamu membukanya tanpa izin, Kamu akan dihukum oleh Lord Bisgat. Kata ular piton api. Wanita misterius itu berkata dengan bangga, Apakah kamu mendengar itu? Sebaiknya kamu singkirkan pikiran kecilmu. Kinfei yang tampak tidak berdaya. Tampaknya itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Putri Duyung memandangi ular piton api dan bertanya, Tuan penjaga, Apakah iblis batin dan Lu Ji Ajin benar-benar mati? Saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi Tuan Naga Es berkata begitu. Itu seharusnya tidak salah. Kata ular piton api. Di mana Naga Es sekarang? Kinfei yang bertanya, Aku tidak tahu. Setelah saya kembali, Ia meninggalkan kalimat dan kembali ke lantai tiga, Tidak pernah muncul lagi. Piton api itu menggelengkan kepalanya. Apa isinya? Kinfei yang curiga. Ini ada hubungannya denganmu. Dikatakan bahwa aku tidak diperbolehkan membiarkanmu memasuki lantai tiga. Kata ular piton api. Saya tidak diizinkan memasuki lantai tiga. Apakah ada rahasia yang tak terkatakan di lantai tiga? Kinfei yang berkata dengan marah. Aku tidak tahu tentang ini, Tapi aku tidak berani melanggar perintah Tuan Naga Es. Jadi. Piton api memandang Kinfei yang dengan susah payah. Hah. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam, Menekan amarah di dalam hatinya, Dan berkata sambil tersenyum, Saudara api, Jangan khawatir, Saya tidak akan mempersulitmu. Sebenarnya bukan hanya kamu. Aku juga sangat tidak rela. Selama naga api tidak terbunuh, Aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Piton api itu menghela nafas. Kinfei yang berkata, Saya berjanji, Cepat atau lambat saya akan datang kepada Anda dengan kepalanya. N. Piton api itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Lalu apa rencanamu sekarang? Awalnya aku ingin masuk ke lantai tiga dulu Untuk memeriksa apakah iblis dalam dan sepupu besar masih hidup atau mati. Tapi sekarang sepertinya aku hanya bisa pergi ke dunia kuno Untuk mencari leluhurku. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, Saya dapat mengirim Anda ke dunia kuno, Tetapi saudara Kin, Dunia kuno tidak sesederhana itu. Ada terlalu banyak ahli di sana. Anda harus berhati-hati. Piton api memperingatkan. Terima kasih atas pengingatnya. Kinfei yang tersenyum penuh terima kasih. Tuan muda, tunggu sebentar. Apakah kamu membawa gerbang ruang waktu? Zhao Tai Lai tiba-tiba bertanya. Ya, tapi aku tidak membawa gerbang ruang waktu tiruan. Setelah aku memberikannya pada Kin tua, Aku tidak mengambilnya kembali. Perlakukan saja itu sebagai hadiah untuknya. Kata Kinfei yang. Gerbang ruang waktu tiruan itu tidak penting. Zhao Tai Lai merenung sejenak, Memandang Kinfei yang, Dan berkata, Tuan muda, saya punya saran. Teruskan. Kata Kinfei yang. Zhao Tai Lai berkata, Kita bisa membuka gerbang ruang waktu Dan memasuki lantai tiga. Dengan cara ini, Kita tidak akan mempersulit penjaga. Dan, Kinfei yang tercengang. Dia menatap ular piton api itu dan berkata, Saudara api, Apakah Anda memiliki koordinat lantai tiga? Aku baru saja keolah itu. Kata ular piton api. Beri aku koordinatnya. Kata Kinfei yang. Itu tidak baik. Hanya Tuan Binatang Ilahi dan Tuan Naga Es Yang bisa membuka pintu aulah itu. Jadi meskipun aku memberimu koordinatnya, Kamu tidak akan bisa keluar dari aulah itu. Piton api itu buru-buru berkata. Kinfei yang mengepalkan tangannya dan berkata, Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencobanya? Apa kamu yakin? Kamu harus memahami bahwa jika Tuan Naga Es Dan Tuan Binatang Ilahi mengetahui hal ini, Aku tidak akan peduli padamu. Kata ular piton api dengan suara yang dalam. Dengan kata lain, Lebih baik tidak mengambil risiko Dan memasuki dunia kuno terlebih dahulu. Ketika dia sudah cukup kuat, Dia akan kembali ke lantai tiga. Kinfei yang merenung sejenak, Melihat ular piton api itu dan berkata, Saya ingin melihatnya. Anda. Piton api itu menggelengkan kepalanya Dan berkata tanpa daya, Baiklah, aku akan mengizinkanmu masuk, Tapi kamu harus ingat, Jika situasinya buruk, Segera mundur. Oke. Kinfei yang mengangguk. Kekuatan suci ular piton api Menyembur keluar dan mengalir ke altar teleportasi. Berdengung. Altar teleportasi dengan cepat pulih. Saudara api, Apa yang kamu lakukan? Kinfei yang terkejut. Bukankah mereka mengatakan Untuk membuka gerbang ruang waktu dan masuk? Mengapa mereka menghidupkan kembali altar? Piton api berkata sambil tersenyum, Jaga gerbang ruang waktumu Untuk menyelamatkan hidupmu. Kinfei yang berkata dengan cemas, Bagaimana jika Tuan Naga Es dan yang lainnya mengetahuinya? Bagaimana Anda menjelaskannya? Sederhana saja. Setelah kamu masuk, Aku akan menghancurkan lautan kiku. Pada saat itu, Jika Lord Bisgat dan yang lainnya mengetahuinya, Aku akan mengatakan bahwa aku terluka olehmu Dan tidak dapat menghentikanmu. Saya pikir pada saat itu, Paling banyak, Saya akan dihukum sedikit. Saya tidak akan kehilangan nyawa saya. Piton api itu tertawa. Terima kasih, Saudara api. Kinfei yang membungkuk dan tergerak. Ini karena Fire Piton mempertaruhkan nyawanya bersamanya. Masuk dengan cepat. Piton api itu tersenyum. Selamat tinggal. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan berkata. Kemudian, Dia melangkah ke altar dengan tegas. Zhao Tai Lai dan yang lainnya juga mengikuti. Lin Yi merenung dan melompat ke altar. Sekelompok orang segera menghilang. Hanya ini yang bisa saya bantu. Selanjutnya Anda harus mengandalkan diri sendiri. Piton api melihat ke arah altar yang meredup dan bergumam pada dirinya sendiri. Sehelai kekuatan suci merobek sisik dan daging di perutnya. Lautan Kinya hancur di tempat. Di aula utama, Kinfei yang dan yang lainnya muncul begitu saja. Sama seperti ketika iblis batin pertama kali masuk ke sini, mata mereka penuh rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Di dalam aula utama, kosong. Bahkan tidak ada bayangan. Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, Kinfei yang berjalan langsung ke pintu aula utama. Pintunya tertutup. Kinfei yang mendorong dengan keras, tetapi tidak ada respon sama sekali. Kinfei yang berkata, pergilah berkeliling dan lihat apakah ada jalan keluar lain. Rombongan segera bubar. Hanya Tantei yang tinggal di samping Kinfei yang. Dia melihat ke arah pintu dan mengerutkan kening, bagaimana iblis batin bisa keluar. Saya pikir itu mungkin ada hubungannya dengan naga es. Kinfei yang mengangkat tangannya. Aura pembunuh melonjak, dan pedang panjang berwarna merah mengembun. Tantei melihatnya dan segera mundur beberapa langkah. Memotong. Kinfei yang berteriak dan menebas pintu. Dengan suara keras, pintunya tidak terbelah. Sebaliknya, dia diledakkan dengan darah muncrat dari mulutnya. Apakah ada yang salah? Tantei li buru-buru melangkah maju, mendukung Kinfei yang, dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Kinfei yang melambaikan tangannya dan melihat ke pintu. Matanya penuh kengganan untuk mengakui kekalahan. Seni rahasia naga melonjak diaktifkan. Kultifasinya melonjak hingga dewa perang kesuksesan besar dalam sekejap, lalu dia menebas lagi. Tapi pada akhirnya, pintunya masih tidak merespon sama sekali. Tantei li menghela nafas, sepertinya apa yang dikatakan fire piton benar. Kita tidak bisa keluar dari aula utama ini sama sekali. Ya ya. Pada saat ini, Zhao Tai Lai dan yang lainnya berkumpul dan menggelengkan kepala ke arah Kinfei yang. Seluruh aula utama terintegrasi. Belum lagi jalan keluar, bahkan tidak ada celah. Mata Kinfei yang penuh dengan kengganan. Dia berteriak, ikuti saya untuk membombardir pintu. Saya tidak percaya pintu itu tidak bisa dibuka. Ledakan. Kekuatan ilahi meletus satu demi satu. Kecuali dan Wang Chai, semua orang mengambil tindakan. Bahkan Lin Yi juga menyumbangkan kekuatannya. Ledakan. Kekuatan ilahi, teknik ilahi, jiwa pertempuran. Semua orang tidak bermoral. Namun, pintu aula utama tidak pernah bergerak. Bagaimana bisa dibuka? Kinfei yang sangat marah. Di luar pintu ada lantai tiga. Namun langkah ini seperti parit alami yang tidak bisa dilintasi. 1915. Di aula utama. Untuk sesaat, terjadi keheningan. Semua orang melihat ke pintu dengan ekspresi sedih. Chuili tiba-tiba berbicara, memecah kesunyian. Tuan muda, cobalah merasakan di sini dan lihat apakah Anda dapat merasakan keberadaan iblis batin. Kinfei yang menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa merasakannya. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Zhao Tai Lai bertanya. Jika mereka mengetahui koordinat di luar, mereka dapat membuka gerbang ruang waktu dan langsung keluar. Tapi tak seorang pun di sini yang pernah ke lantai tiga. Semua orang terdiam lagi. Tantai Li memandang Kinfei yang dan menasihati, Fei yang, lupakan saja. Dengarkan ular piton api dan pergi ke dunia kuno dulu. Dengan keributan sebesar itu, naga es dan binatang kecil tidak muncul. Artinya mereka tidak lagi berada di lantai tiga. Sepertinya tidak ada artinya bagi kita untuk terus tinggal di sini. Tan Wu juga berkata. Kinfei yang melihat ke pintu, matanya suram. Ledakan. Tiba-tiba, aura menakutkan turun di aula utama. Dalam sekejap, Kinfei yang dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang maut, tubuh mereka dingin. Aura ini. Itu naga es. Mata semua orang bergetar ketika mereka melihat ke atas. Mereka segera melihat naga es sepanjang satu meter melayang di udara di atas aula utama. Ice Dragon melirik ke arah sekelompok orang dan mencibir, keberanian fire piton sungguh tidak kecil. Kamu benar-benar berani untuk tidak menaati perintahku. Hati Kinfei yang tenggelam. Dia buru-buru berkata, ini tidak ada hubungannya dengan fire piton. Saya melumpuhkan budidayanya dan memasuki lantai tiga. Apakah begitu? Naga es tertegun dan bertanya. Kinfei yang berteriak, jangan bicara omong kosong, kembalikan iblis batin dan luji ajin kepadaku. Di mana kamu menemukan keberanian untuk berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Mata naga es menjadi dingin. Kekuatan ilahi diluncurkan dan menerkam ke arah Kinfei yang dan yang lainnya. Bang-bang-bang. Pada saat itu, sekelompok orang terbang keluar dan menabrak tanah yang dingin. Darah mengalir ke seluruh tubuh mereka dan mereka tampak sangat menderita. Bajingan. Kinfei yang meraung. Fei yang, tenanglah. Tante li buru-buru meraih Kinfei yang. Ice Dragon mengejek, itu benar. Tenang dan bersikap lebih sopan. Jika tidak, kalian semua akan mati di sini hari ini. Apa yang sedang anda coba lakukan? Kinfei yang berkata dengan marah. Apa yang ingin kamu lakukan? Haha. Ini hanya permainan. Dan kamu hanyalah pion dalam game ini. Kata naga es. Permainan. Kinfei yang bergumam. Tangannya terkepal erat. Ujung jarinya terbenam ke dalam dagingnya dan darah menetes melalui celah di antara jari-jarinya. Iblis batin dan luji ajin tidak terlalu patuh, jadi aku membunuh mereka. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Jadi, meskipun aku membiarkanmu memasuki level ketiga sekarang, itu tidak ada artinya. Kata naga es dengan tenang. Kamu akan membayar harganya. Kinfei yang mengucapkan setiap kata, matanya merah. Haha. Ice Dragon tertawa dan berkata, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Baiklah, hanya karena kata-katamu, aku akan menjaga hidup kecilmu terlebih dahulu. Mari kita lihat berapa harga yang bisa kamu bayar untukku. Ekspresinya penuh penghinaan. Setelah mengatakan itu, naga es melambaikan cakarnya. Kinfei yang dan yang lainnya segera merasakan kekuatan tak terlihat menyelimuti mereka. Desir. Mengikuti dengan cermat. Mereka hanya merasakan tubuh mereka menjadi cerah, dan kemudian mata mereka menjadi gelap. Alam kuno. Seperti biasanya. Langit redup, aura tragis, dan bumi yang hancur membuat orang tanpa sadar merasakan jantung berdebar-debar. Sebuah pintu batu kuno berdiri di tengah alun-alun bobrok, seolah-olah akan tertiup angin. Desir. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul di alun-alun di depan pintu batu. Itu adalah Kinfei yang dan yang lainnya. Ini. Tan Wu mengamati sekelilingnya dengan bingung. Zhao Tai Lai melihat sekeliling, sedikit mengernyit, dan berkata, ini adalah alam kuno. Apa? Ini adalah alam kuno. Tan Tai Li, Kin Ruo Shuang, Putri Duyung, Lei Bao, Lin Yi, Helhaun, dan Tan Wu, semuanya memasuki alam kuno untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, dia penasaran dengan semua yang ada di sini. Aku tidak menyangka naga es ini tidak akan membunuh kita. Tang Hai menghela napas panjang. Cui Li berkata, kami lolos dari bencana, tapi saya sangat khawatir dengan situasi ular piton api itu. Zhao Tai Lai berkata, Tuan muda baru saja mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan ular piton api. Saya pikir naga es tidak akan melakukan apapun terhadapnya. Cui Li merenung sejenak, menatap ke pintu batu di sebelahnya, dan berkata, mengapa kita tidak keluar dan melihat-lihat. Lebih baik jangan keluar sekarang. Karena begitu naga es mengetahui bahwa kita kehabisan alam kuno untuk peduli dengan ular piton api, itu sama saja dengan mengaku tanpa didesak. Kata Tang Hai. Itu benar. Cui Li mengangguk. Mengikuti dengan cermat. Beberapa orang memandang Qin Fei Yang, ekspresi mereka penuh kekhawatiran. Karena sejak datang ke alam kuno, Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Fiuh. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, menekan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata, Zhao Tai Lai, lihat apakah Guo De masih bersembunyi di dekatnya. Terakhir kali mereka memasuki alam kuno, Guo De sedang berjongkok di dekatnya, mungkin kali ini juga. Zhao Tai Lai mengangguk, melepaskan rasa ilahinya, dan mencari di sekeliling. Sesaat kemudian, dia menarik akal sehatnya, memandang Qin Fei Yang, dan berkata, saya tidak menemukan jejak Guo De, dan tidak ada orang lain. Itu bagus. Gumam Qin Fei Yang. Meskipun Guo Zikiong telah memberinya batu jiwa dua kali, dan selalu ramah, dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jadi sebelum bertemu secara resmi, yang terbaik adalah menyelidiki latar belakang keluarga Guo secara menyeluruh. Apa yang kamu bicarakan? Guo da apa? Putri Duyung memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan curiga. Ekspresi Zhao Tai Lai dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Kita harus tahu bahwa di alam kuno, Qin Fei Yang masih memiliki tunangan. Tan Wu memandang semua orang saat ini, menangkupkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, karena kita telah sampai di alam kuno, maka kita akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Segera setelah. Dia menatap Qin Fei Yang lagi dan menghibur, jangan terlalu sedih. Bagaimanapun, jalan di depan masih sangat panjang. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Qin Fei Yang tidak menghentikannya. Karena Paman Yuan membiarkan Tan Wu dan anjing neraka memasuki alam kuno, dia pasti ingin membiarkan mereka berdua bermain dengan bebas. Tan Wu tersenyum, melompat, mendarat di punggung Helgat Haun, dan berteriak, Anjing Sialan, ayo pergi. Sial. Apakah aku tungganganmu? Turun. Teriak Dewan Raka dengan marah. Saat berlari dengan liar, ia menabrak Tan Wu dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Lin Yi Yi melirik semua orang, memandang Putri Duyung, dan berkata, Aku juga pergi. Kamu juga akan pergi. Putri Duyung terkejut dan buru-buru berkata, Ikutlah dengan kami. Kita bisa menjaga satu sama lain. Terima kasih. Lin Yi Yi tersenyum, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Putri Duyung ingin mengejarnya, tetapi Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan memaksakannya. Putri Duyung mengerutkan kening dan berkata, Tapi, Dia jelas tidak ingin menghadapi kita sekarang. Jika kita masih memaksanya untuk tetap tinggal, itu hanya akan membuat semua orang berada dalam situasi yang canggung. Biarkan saja, saat ingatannya pulih di masa depan, dia akan mendatangi kita. Kata Qin Fei Yang. Mendesah. Putri Duyung menghela nafas. Tuan Muda. Setelah Kaisar Qin memasuki tingkat ketiga, dia secara misterius muncul di alam kuno. Apakah menurutmu ada hubungan antara alam kuno ini dan keajaiban tingkat ketiga? Kata Zhao Tai Lai. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menutup matanya lagi, dan sekali lagi merasakan keberadaan iblis batin. Dia tidak mau menyerah. Dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa iblis batin telah mati. Namun, setelah sekian lama, dia masih tidak bisa merasakan keberadaan iblis batin di alam kuno. Putri Duyung meraih tangan Qin Fei Yang dan berkata, Fei Yang, jangan seperti ini, kami merasa tidak nyaman. Ya. Tantai Lai dan yang lainnya juga mengangguk. Qin Fei Yang memandang mereka satu per satu. Setelah hening sejenak, dia menundukkan kepalanya dan berkata, maaf telah membuat semua orang khawatir, tapi sekarang tidak apa-apa. Itu benar. Blut Kirin menyeringai dan berkata, tapi ada satu hal yang sudah lama ku tahan. Sekarang, aku harus mengatakannya. Apa itu? Qin Fei Yang curiga. Kamu memberikan gambar 10 ribu binatang, pedang pembulu darah naga, armor Kirin, dan pavilion angin bulan, yang melemahkan kekuatan kita secara keseluruhan beberapa kali. Di masa depan, jika kita bertemu dengan pembangkit tenaga listrik, apa yang harus kita lakukan? Tindakan Qin Fei Yang membuat Blut Kirin sangat tidak senang. Qin Fei Yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bukankah kita masih memiliki mutiara emas dan gerbang ruang waktu. Kamu memberikan mutiara emas kepada nyonya. Meskipun gerbang ruang waktu dapat melewati kehampaan, ia tidak memiliki kekuatan penghancur apapun. Itu tidak membantu meningkatkan kekuatan tempur kita sama sekali. Kirin darah cemberut. Wanita yang dibicarakan bukanlah Tante Li, melainkan Putri Duyung. Tante Li tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya membawa Menara Dewa masuk. Menara Dewa. Mata darah Kirin berbinar. Menara Dewa adalah artefak legendaris. Dengan artefak yang menjaganya, mereka dapat dengan berani menjelajahi alam kuno. Cui Li melirik Blut Kirin dan berkata, tidak peduli seberapa kuat Menara Dewa, itu hanyalah objek eksternal. Jangan terlalu mengandalkannya. Saya setuju. Yang terpenting tetaplah kekuatan kita sendiri. Kami sudah istirahat sekian lama. Saatnya bekerja keras. Tuan muda, bawa kami ke kastil. Kata Zhao Tai Lai. Tante Li menoleh ke arah Kin Ruo Shuang dan berkata sambil tersenyum, Ruo Shuang, kamu juga mengasingkan diri untuk berkultivasi. Oke. Kin Ruo Shuang mengangguk. Kin Fei Yang memandang Zhao Tai Lai dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kalian semua harus bekerja lebih keras, jangan sampai aku ketinggalan. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan kelompok itu segera menghilang. Hanya Putri Duyung dan Tante Li yang tetap berada di luar. Tante Li melirik Kin Fei Yang dan berkata dengan ringan, nak, jangan gegabuh. Di kastil, satu hari setara dengan satu tahun. Bahkan melampauimu. Akan lebih baik jika mereka bisa melampauiku. Namun, tanpa batu jiwa, bahkan dengan kastil, tidak akan mudah bagi mereka untuk menerobos. Lagi pula, di alam dewa perang, setiap langkah maju sangatlah sulit. Kata Kin Fei Yang. Jadi, yang terpenting sekarang adalah menemukan batu jiwa. Tante Li bertanya. Kin Fei Yang berkata, kita tidak hanya perlu menemukan batu jiwa, tetapi kita juga perlu menemukan taktik dewa. Selain Tang Hai dan Kirin Darah, yang lain tidak memiliki taktik dewa yang kuat. Tante Li menghela nafas dan berkata, saya tidak peduli dengan yang lainnya. Saya hanya berharap kami dapat menemukan petunjuk tentang leluhur Anda secepat mungkin. Kami akan. Kin Fei Yang tersenyum. Alasan mengapa Tante Li dan Kin Ruo Shuang memasuki alam kuno adalah untuk mencari keberadaan leluhur mereka. Namun, mereka harus mempersiapkan mental terlebih dahulu. Bagaimanapun, Nenek Moyang mereka telah menghilang selama bertahun-tahun. Tidak mudah menemukannya. 1916. Saya yakin Anda pasti masih hidup. Karena aku bisa merasakannya. Tante Li bergumam pada dirinya sendiri, menoleh untuk melihat Kin Fei Yang, dan bertanya, ke arah mana kita harus pergi? Ke arah mana? Kin Fei Yang melihat sekeliling dan tiba-tiba teringat seseorang. Tunggu aku. Kin Fei Yang berkata kepada mereka berdua, dan kemudian muncul di alam kura-kura hitam. Kemudian, dia menutup matanya dan memperluas persepsinya tanpa batas. Segera. Dia menemukan mayat hidup di kedalaman gurun. Namun ekspresinya sedikit terkejut. Suara mendesing. Saat berikutnya. Dia muncul di atas gundukan pasir. Di bawah, seorang wanita muda sedang berdiri di atas bukit pasir. Sosoknya sangat bagus, dan pinggangnya kecil serta ramping. Kedua kakinya yang ramping seperti batu giyok sangat tinggi. Fitur wajahnya juga sangat indah, terutama matanya, yang seperti batu permata, sangat halus dengan sedikit kebingungan. Dia berdiri diam di atas gundukan pasir sendirian, tanpa sehelai pakaian pun di tubuhnya. Sekilas semuanya disajikan di depan Kin Fei Yang. Rambut hitamnya yang indah menari tertiup angin. Bahkan dengan temperamen Kin Fei Yang, dia tidak bisa menahan perasaan gelisah ketika melihat adegan ini. Uhuk-uhuk. Kin Fei Yang terbatuk-batuk. Wanita itu terkejut dan menatap Kin Fei Yang. Hembusan angin bersiul, meniup rambut di keningnya. Simbol Fire Lotus muncul di antara alisnya. Hmm. Kin Fei Yang melihat simbol itu dengan sedikit kecurigaan di matanya. Anda di sini. Wanita itu berbicara dan tersenyum tipis, terlihat sangat menawan. Suaranya juga sangat merdu, seperti oriole yang keluar dari lembah. Hmm. Kin Fei Yang menganggup dan berkata dengan canggung, sebaiknya kamu pakai pakaian dulu. Pakaian. Wanita itu tertegun, dan wajahnya sedikit merah. Kekuatan ilahi muncul dan menjelma menjadi gaun kuning pucat di tubuhnya. Kin Fei Yang menatap wanita itu dari atas ke bawah. Ini adalah wanita yang setara dengan Putri Duyung. Setiap gerak-geriknya, setiap kerutannya, setiap senyumannya, dapat mempengaruhi hati seorang pria. Kin Fei Yang bertanya, apakah kamu benar-benar undet? Wanita itu mengangguk. Kin Fei Yang bertanya, bagaimana dengan ingatanmu? Jejak kekecewaan muncul di wajah wanita itu. Dia menghela nafas dan berkata, setelah saya memadatkan tubuh fisik saya, saya berada di sini. Saya mencoba mengingat masa lalu, tetapi banyak hal yang kabur. Kin Fei Yang mengerutkan kening, siapa namamu? Aku juga tidak ingat. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Kin Fei Yang mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Dia menghiburnya, luangkan waktumu, jangan khawatir. Ya. Wanita itu mengangguk. Kin Fei Yang bertanya, kamu tidak perlu melahap undet lagi, kan? Wanita itu menjawab, tidak ada lagi undet di sini. Ah. Kin Fei Yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kalau begitu ayo keluar. Saya sudah memasuki alam kuno dan membutuhkan bantuan Anda. Dengan senang hati. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Kin Fei Yang melambaikan tangannya, dan keduanya tiba-tiba muncul di luar. Hem. Melihat Kin Fei Yang tiba-tiba mengeluarkan seorang wanita aneh, Tantai Li dan Putri Duyung tampak sedikit terkejut. Setelah sadar kembali, Tantai Li menggoda, wah, aku tidak tahu kalau kamu telah belajar memelihara simpanan di rumah emas. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini nenek buyut saya, dan ini istri saya. Halo. Wanita itu membungkuk sopan dan tersenyum. Putri Duyung memandang wanita itu, lalu menatap Kin Fei Yang dan bertanya, bagaimana dengan dia? Dia adalah mayat hidup. Kata Kin Fei Yang. Apa? Seorang mayat hidup. Tantai Li dan Putri Duyung saling berpandangan. Tantai Li berkata dengan terkejut, apakah kamu berbicara tentang undet yang kamu bawa keluar dari alam kuno? Kin Fei Yang mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Seorang undet dapat memadatkan tubuh fisik. Tantai Li merasa sulit menerima bahwa itu adalah wanita yang hidup. Kin Fei Yang berkata, dia melahap semua undet di gurun, jadi dia perlahan memadatkan tubuh fisiknya. Wanita itu berkata, saya akan melanjutkannya di masa depan karena saya tidak bisa berkultivasi sekarang. Saya hanya bisa melahap undet untuk menjadi lebih kuat. Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum, alam kuno ini tidak kekurangan undet. Putri Duyung bertanya, kalau begitu, haruskah kami menelponmu? Wanita itu berpikir sejenak, lalu menyentuh teratai api di antara kedua alisnya dan berkata, kamu bisa memanggilku teratai api. Api teratai. Kin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Meskipun ingatanku sangat kabur, samar-samar aku bisa merasakan bahwa tanda teratai api ini sangat penting bagiku. Bahkan mungkin saja tanda teratai api ini mewakili identitasku. Setelah wanita itu selesai berbicara, kekuatan sucinya melonjak lagi dan mengembun menjadi topeng, menutupi wajahnya dan tanda teratai api. Apa yang sedang kamu lakukan? Kin Fei Yang curiga. Wanita itu berkata sambil tersenyum, sebelum saya mengetahui identitas saya, yang terbaik adalah jangan biarkan orang lain melihat tanda ini agar tidak digunakan oleh orang lain. Kin Fei Yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu telah mempertimbangkan semuanya dengan cermat. Meskipun saya tidak dapat mengingat masa lalu, saya masih merasakan krisis. Mari kita tidak membicarakan hal ini dulu. Apa yang perlu saya lakukan? Kata wanita itu. Kin Fei Yang berkata, kamu seharusnya tahu di mana klan Guo berada, kan? Klan Guo. Wanita itu berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu sedang membicarakan dua orang bernama Guo Xi dan Guo De. Kin Fei Yang mengangguk. Melihat ini, mata wanita itu memancarkan niat membunuh. Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu tidak memiliki kesan yang baik tentang klan Guo. Tentu saja. Dulu di alam kuno, Guo Xi berulang kali datang mencari masalah denganku. Terakhir kali, dia bahkan membawa Guo De. Jika kamu tidak menyelamatkanku, jiwaku akan tercerai berai. Mata wanita itu dipenuhi rasa dingin yang menusup tulang. Kin Fei Yang bertanya, lalu apakah kamu tahu di mana klan Guo berada? Saya bersedia. Suatu kali, Guo Xi membawa beberapa pria kekar. Aku membunuh orang-orang kekar itu dan Guo Xi melarikan diri. Setelah itu, aku mengikutinya dan pergi ke klannya. Kata wanita itu. Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum, senang sekali kamu mengetahuinya. Bawa aku ke sana. Apa kamu yakin? Klan Guo memiliki lebih dari 30 dewa perang. Kamu tahu tingkat kultifasi Guo Xi Kiong. Dia adalah dewa perang yang sangat sukses. Ayah Guo Xi Kiong bahkan lebih kuat dari Guo Xi Kiong. Dia adalah dewa perang yang sempurna. Kata wanita itu. Dewa perang yang sempurna. Mata Kin Fei Yang bergetar. Tantai Li dan Putri Duyung juga sangat terkejut. Hanya keluarga Guo saja yang memiliki lebih dari 30 dewa perang dan bahkan dewa perang yang sempurna sebagai penanggung jawabnya. Surga. Dunia macam apa alam kuno ini? Berapa banyak pejuang yang kuat di sana? Kin Fei Yang menenangkan dirinya dan berkata, berapa banyak yang kamu ketahui. Seperti klan Guo. Saya baru sekali ke sana dan hampir ditemukan oleh Guo Xi Kiong. Jadi, saya tidak tinggal lama. Saya hanya tahu sedikit tentang kekuatan mereka. Kata wanita itu. Kin Fei Yang berkata, sepertinya saya harus pergi ke sana. Karena kamu bersikeras, aku akan memimpin jalan untukmu. Setelah mengatakan itu, wanita itu menuju ke barat. Nenek Buyut, ikuti aku. Kin Fei Yang memanggil Tantai Li. Lalu, dia menarik Putri Duyung dan mengejar wanita itu. Putri Duyung bertanya dengan curiga, Fe Yang, siapakah klan Guo? Mengapa kamu begitu peduli pada mereka? Nak, kamu masih belum tahu. Kin Fei Yang ada di sini dan dia punya tunangan. Dan tunangan ini adalah Putri Guo Xi Kiong. Tantai Li bercanda. Apa? Putri Duyung tercengang. Nenek Buyut, apakah kamu ingin melihat dunia dalam kekacauan? Kin Fei Yang sangat marah. Kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Tunggu, Nenek Buyut, bagaimana kamu tahu tentang ini? Aku tidak ingat pernah memberitahumu sebelumnya, kan? Kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dariku? Saya sudah mengetahuinya dari Zao Tai Lai dan yang lainnya. Tantai Li mendengus. Mulut besar itu. Kin Fei Yang mengutup dengan marah. Dia menoleh ke Putri Duyung dan berkata, Bahkan aku sedikit bingung tentang ini, jadi jangan terlalu memikirkannya. Nenek Buyut, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kata Putri Duyung. Kin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum masam. Hef. Kamu benar-benar hebat. Kamu datang ke situ suci dan mendapat tunangan. Putri Duyung mendengus dingin. Sumpah demi Tuhan, aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa wanita itu. Itu murni perbuatan Nenek Moyangku. Kin Fei Yang buru-buru memberitahu Putri Duyung detail kontrak pernikahan. Jadi begitu. Putri Duyung mengangguk. Jadi, aku sama sekali tidak bisa menerima tunangan ini. Apalagi, meski tulisan tangan di akad nikah memang sama dengan tulisan Nenek Moyang saya, tidak menutup kemungkinan Guo Zikiong dan yang lainnya menirunya. Kata Kin Fei Yang. Tapi satu hal yang pasti. Nenek Moyangmu memang muncul di dunia kuno. Kata Tan Tai Li. Kin Fei Yang mengangguk. Dalam perjalanan, Kin Fei Yang dan teratai api wanita tidak tinggal diam. Mereka dengan hati-hati mencari tanah di sekitarnya dengan divine sense mereka. Makhluk undet yang mereka temui semuanya dimakan oleh fire lotus. Kin Fei Yang juga menemukan tiga situs kuno. Semua situs kuno ini ditinggalkan oleh dewa perang. Sayangnya, tidak ada senjata ilahi atau seni ilahi, namun ada selusin batu jiwa. Putri Duyung sangat penasaran saat pertama kali melihat batu jiwa. Terutama ketika dia mengetahui bahwa batu jiwa memiliki efek yang besar dalam memadatkan rasa ilahi, dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia mencoba memurnikan satu batu jiwa dan efeknya sungguh mengerikan. Adapun selusin batu jiwa lainnya, Kin Fei Yang mengirimnya ke kastil kuno untuk disempurnakan oleh Kin Ruo Shuang, Serigala Bermata Putih, Lei Bao, Pohon Willow, dan Yu Huang. Lagi pula, sulit untuk berguna di dunia kuno jika mereka tidak berhasil menembus dewa perang. Sekitar satu jam kemudian, ledakan, retakan, tiba-tiba, ada gelombang pertempuran di kehampaan di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Kin Fei Yang terkejut. Aku pernah ke sini sebelumnya. Tidak ada manusia di area ini. Mungkinkah makhluk undet sedang bertarung? Fire Lotus Betina bergumam. Matanya berbinar ketika dia menyebutkan makhluk undet. Tantai Li melirik Fire Lotus Betina dan berkata, Fei Yang, bisakah kamu melihat kultifasinya? Penanaman. Kin Fei Yang tercengang. Dia benar-benar tidak memperhatikan kultifasi orang ini. Kemudian, dia melihat ke arah Fire Lotus Betina dan sedikit kejutan muncul di matanya. Perempuan itu telah menyembunyikan auranya, tetapi dia masih bisa melihat melalui kultifasinya. Dia adalah dewa perang tahap awal. Kekuatannya tidak sederhana. Setelah beberapa lusin napas waktu, kelompok Kin Fei Yang berhenti di puncak gunung tandus dan mengangkat kepala untuk melihat ke depan. Mereka melihat dua kelompok orang berkelahi di depan mereka. Ada lebih dari 20 orang di kedua sisi. Semuanya berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Budidaya mereka berada pada tahap awal God of War. 1917. Begitu banyak dewa perang. Putri Duyung menatap dengan mulut ternganga. Satu. Dua. Tiga. Tantai Li menghitung dalam hati. Pada akhirnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kedua belah pihak memiliki 23 orang. Dengan kata lain, ada total 46 dewa perang di sini. Tantai Li berkata dengan suara yang dalam. 46 dewa perang. Ketika Kin Fei Yang mendengar nomor tersebut, hatinya tidak bisa tenang. Mengingat kembali pertarungan dengan leluhur iblis di Laut Reinkarnasi, itu sudah cukup mengejutkan. Tapi pada saat itu, termasuk Blut Kirin, hanya ada enam dewa perang di sisinya. Dan pihak leluhur iblis hanya memiliki 12 dewa perang. Bahkan jika di total, hanya ada 18 dewa perang. Tapi sekarang, kedua kelompok yang bertarung di sini memiliki 23 dewa perang di masing-masing pihak. Mungkinkah jumlah dewa perang di dunia kuno sama banyaknya dengan jumlah anjing? Putri Duyung berkata lagi, dan masing-masing dari mereka memiliki artefak ilahi dan seni ilahi. Dentang. Dentang. Kin Fei Yang melirik mereka satu per satu. Seperti yang diharapkan. 46 orang itu memegang artefak ilahi atau mengenakan baju perang. Seni ilahi terbang ke seluruh langit. Alam kuno yang saya lihat dua kali pertama hanyalah puncak gunung es. Kin Fei Yang tidak bisa menahan senyum pahit. Dia bisa melihat sekilas bahwa seni ilahi dan artefak ilahi ini tidak bermutu tinggi. Kebanyakan darinya adalah seni ilahi tingkat rendah dan artefak ilahi tingkat rendah. Namun meski begitu, itu cukup mengejutkan. Pantas saja Dong Zeng Yang ingin membawa leluhur iblis dan yang lainnya ke alam kuno. Di sini, kekuatan mereka memang bisa berkembang pesat. Fei Yang, kita juga tidak bisa santai. Kata Putri Duyung. Ya. Kami telah berkultivasi di kin besar selama setengah tahun, dan mereka telah berkultivasi di alam kuno selama setengah tahun. Saya pikir mereka semua sudah berhasil menembusnya sekarang. Kata Tan Tai Li. Jangan khawatir tentang itu. Item ilahi luar angkasa Mutian yang telah dihancurkan, yang berarti dia tidak lagi memiliki arah waktu. Meskipun pagoda iblis leluhur iblis masih ada, menurutku mereka tidak akan tinggal bersama. Adapun Dong Zeng Yang, saya tidak bisa memastikannya. Mungkin Snow Python juga memberinya benda dewa luar angkasa dengan susunan waktu, atau mungkin tidak. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak peduli. Karena aku yakin formasi waktu mereka tidak bisa dibandingkan dengan kastil kuno. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum percaya diri. Kita juga tidak boleh gegabuh. Meskipun susunan waktu kastil kuno menantang surga, ini tetaplah dunia kuno. Kami bahkan tidak tahu apakah ada benda suci yang melampaui kastil kuno di sini. Kata Tan Tai Li. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Gemuruh. Pertarungan antara kedua belah pihak semakin intens. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Mengapa mereka bertengkar? Pasti ada alasannya, kan? Putri Duyung curiga. Gautai, kamu sudah keterlaluan. Tiba-tiba. Raungan marah datang dari jauh. Suara ini. Qin Fei Yang terkejut. Apa yang salah? Putri Duyung dan Tan Tai Li memandangnya dengan curiga. Ini suara Guode. Ikuti aku. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia mengaktifkan teknik penyembunyian dan membawa Tan Tai Li, Putri Duyung, dan teratai api ke langit dan terbang ke arah suara itu. Sekitar sepuluh napas berlalu. Medan perang lain mulai terlihat. Di medan perang, kedua lelaki tua itu bermandikan darah saat mereka bertarung. Mereka bertarung sampai langit menjadi gelap. Salah satu lelaki tua itu mengenakan jubah linen dengan rambut putih. Itu adalah Guode. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut merah yang juga mengenakan jubah linen. Seluruh tubuhnya dipenuhi api seperti dewa api. Aura yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari Guode. Saya bertanya-tanya mengapa mereka tidak menjaga pintu masuk dunia kuno. Ternyata perang telah pecah. Qin Fei Yang bergumam. Lebih jauh lagi, ada medan perang lain. Fluktuasi dan aura pertempuran lebih menakutkan daripada di sini. Qin Fei Yang membawa mereka bertiga dan terbang dengan berani. Meskipun mereka kurang ajar, mereka mengaktifkan teknik penyembunyian. Baik Guode maupun lelaki tua berambut merah tidak memperhatikan mereka. Ketika mereka terbang ke medan perang, Qin Fei Yang tidak bisa menahan cemberut. Di medan pertempuran, ada dua pria parubaya yang juga terlibat dalam pertempuran berdarah. Salah satunya bertubuh kekar dengan tinggi 2 meter. Dia seperti raksasa kecil. Bagian atas tubuhnya telanjang dan dia hanya mengenakan celana dalam besar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura gagah berani. Pria lainnya mengenakan jubah linen hitam. Tubuhnya agak kurus dan matanya dalam. Fitur wajahnya lancip dan ada helayan rambut putih di pelipisnya. Ekspresinya agak dingin. Budidaya kedua pria itu lebih kuat dari Guode dan pria tua berambut merah. Mereka adalah dewa perang di tahap kesuksesan besar. Lebih-lebih lagi. Mereka masing-masing memiliki artefak ilahi di tangan mereka. Pria kekar itu memegang kapak perang di tangannya. Itu seukuran wastafel. Warnanya benar-benar hitam seolah terbuat dari besi hitam. Pria parubaya berbaju hitam memegang artefak ilahi di tangannya. Itu adalah pedang pertarungan emas murni yang lebarnya lima jari. Keduanya memancarkan aura tajam yang mampu mengoyak langit dan bumi. Apa yang salah? Putri Duyung melihat Kinfei yang mengerutkan kening dan agak bingung. Kinfei yang mengirimkan transmisi suara, pria parubaya berpakaian hitam itu adalah Guo Zikiong. Tantai Li terkejut, dia memandang Guo Zikiong dan diam-diam menggoda, jadi dia adalah calon ayah mertuamu. Nenek Buyut, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kinfei yang tidak berdaya. Haha! Tantai Li tertawa diam-diam. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, memandang Guo Zikiong dan pria kekar itu, dan mengerutkan kening pertempuran berskala besar, apa sebenarnya yang mereka lakukan. Apakah kamu tidak akan membantu mereka? Lagi pula, mereka memberimu banyak batu jiwa dua kali sebelumnya. Putri Duyung diam-diam berkata. Ketika Kinfei yang mendengar ini, matanya berkedip. Memang benar, Guo Zikiong telah banyak membantunya. Karena, tanpa batu jiwa, dia tidak akan mampu menerobos dewa perang secepat itu. Tanpa menerobos dewa perang, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuh dari enam kata seni ilahi. Tanpa enam kata seni ilahi, dia tidak akan memiliki peluang untuk mengalahkan leluhur iblis. Maka Kin besar dan benua terlupakan saat ini pasti akan berada dalam situasi yang berbeda. Setelah merenung sejenak, Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, mari kita lihat situasinya dulu. Saat ini, keluarga Guo tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kedua belah pihak terluka parah. Namun kobaran api perang belum berhenti. Dan dari awal hingga akhir, ekspresi wanita Fire Lotus tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia sedang menyaksikan pertempuran yang sangat biasa. Tantai Li berkata, dari kelihatannya, jika kita terus bertarung, kedua belah pihak pasti akan menderita. Mata Kinfei yang berbinar, dia memandang mereka bertiga dan tersenyum, kalian masuk ke kastil dulu. Putri Duyung berkata dengan cemas, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Nak, jangan khawatir. Belum lagi kesuksesan kecil ini, kesuksesan besar, bahkan dewa perang yang sempurna pun tidak cocok untuk kekasihmu. Kata Tantai Li. Wajah Putri Duyung memerah. Kinfei yang tertawa, gadis kecil, kamu harus belajar dari nenek buyut dalam hal ini, tidak peduli apa, kamu harus memiliki kepercayaan penuh padaku. N. Putri Duyung mengangguk. Kinfei yang melambaikan tangannya dan mengirim mereka bertiga ke kastil. Kemudian, dia menatap pria kekar itu, matanya bersinar dingin. Memadamkan. Mengikuti dengan cermat. Dia diam-diam mendekati pria kekar itu. Pria kekar dan Guo Zikiong bertarung sengit. Tapi tiba-tiba, perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Namun, pria kekar itu tidak menyangka ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan, dia hanya mengira rasa bahaya ini dibawa oleh Guo Zikiong. Jadi, dia tidak melarikan diri, tapi waspada terhadap Guo Zikiong. DENTANG. Kapak raksasa dan pedang perang bertabrakan dengan ganas di udara, meledak dengan api yang menyilaukan. Kinfei yang melirik kapak raksasa itu, dan akhirnya menggelengkan kepalanya karena kecewa. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk merebut kapak raksasa itu. Namun menurut pengamatannya, itu hanyalah artefak dewa kelas menengah. Ia bahkan tidak memiliki roh senjata, jadi tidak ada gunanya mengambilnya. Dan pedang pertempuran di tangan Guo Zikiong hanyalah artefak dewa kelas menengah. Tampaknya bahkan di dunia kuno, artefak dewa tingkat tertinggi sangat langka, apalagi artefak dewa tingkat puncak dan legendaris. Rasa bahaya tidak hilang dalam waktu lama. Pria kekar itu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Guo Zikiong, apa sarana yang kamu miliki? Tunjukkan semuanya, jangan bersembunyi. Apa maksudmu? Guo Zikiong tidak mengerti. Huh. Jangan sembunyikan itu. Saya sudah bisa merasakan ancamannya, Anda pasti menyembunyikan beberapa kartu truf. Kata pria kekar itu. Ancaman. Guo Zikiong tercengang. Apa ini dan apa, dia tidak mengerti sama sekali. Tapi saat ini, seorang pemuda berkulit putih tiba-tiba muncul di belakang pria kekar itu. Itu adalah Qin Feiyang. Guo Zikiong menghadap pria kekar itu, jadi dia segera memperhatikan Qin Feiyang, dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Saat Qin Feiyang muncul, pria kekar itu juga merasakan aura Qin Feiyang, dan wajahnya segera berubah. Pada saat inilah dia menyadari bahwa rasa bahaya di hatinya tidak datang dari Guo Zikiong. Siapa ini? Namun sesaat kemudian, pria kekar itu bereaksi, dan tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan kapaknya ke arah Qin Feiyang. Ujung tajamnya menutupi langit, menghancurkan langit. Sangat cepat. Qin Feiyang terkejut, tapi dia tidak mengelak sama sekali. Dia langsung mengangkat lengannya dan meraih kapak raksasa itu dengan tangan kosong. Melihat ini, wajah Guo Zikiong berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, minggir. Bertarung melawan artefak dewa dengan tangan kosong. Itu sungguh gila. Namun, Qin Feiyang menutup telinga. Dentang. Dalam sekejap, tangan besar dan kapak raksasa bertemu, dan terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Segera setelah, pemandangan luar biasa muncul di depan mata Guo Zikiong. Dia melihat bahwa Qin Feiyang benar-benar meraih kapak raksasa itu dengan tangan kosong, dan dia bahkan memegang bilah kapak raksasa itu. Lebih-lebih lagi. Tidak ada darah yang mengalir dari tangannya. Dengan kata lain. Kapak raksasa itu bahkan tidak menggores kulitnya. Bagaimana mungkin melawan artefak dewa kelas menengah dengan tangan kosong? Mata Guo Zikiong melebar karena marah. Hal semacam ini terlalu konyol. Pria kekar itu berbalik dan wajahnya tiba-tiba berubah. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Faktanya, ini bukan apa-apa bagi Qin Feiyang. Dulu ketika dia membantu iblis batin melewati kesengsaraan, tubuh fisiknya telah diperkuat secara signifikan setelah ditempa oleh kesengsaraan. Meskipun kemudian, ketika dia membuka pintu kelahiran kembali dan tubuh sucinya hancur, ketika anak tersebut menggunakan Heart of Origin untuk membantunya merekonstruksi tubuh fisiknya, dia tidak membuat perubahan apapun. Dengan kata lain. Tubuh fisiknya masih pada level yang sama seperti sebelumnya. Artefak dewa kelas menengah belaka, apalagi memblokirnya, dia bahkan bisa menghancurkannya dengan tangan kosong. Tidak mungkin. Itu pasti tabir asap. Mustahil bagi tubuh yang terdiri dari daging dan darah untuk memblokir Artefak Ilahi. Pria kekar itu bergumam dan ingin menarik kapaknya, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan Qin Feiyang berada di luar imajinasinya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan tangan Qin Feiyang yang memegang kapak raksasa. 1918 Siapa kamu? Pria kekar itu menatap Qin Feiyang, matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun Qin Feiyang hanyalah dewa perang tingkat rendah dan lebih lemah dari pria kekar dan Guo Zikiong, metode yang dia tunjukkan mengejutkan mereka berdua. Qin Feiyang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa, kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Langsung. Ditemani oleh dentang keras, kapak raksasa itu hancur berkeping-keping di bawah tatapan ngeri keduanya. Apa? Keduanya gemetar baik secara fisik maupun mental, bola mata mereka hampir keluar. Artefak dewa kelas menengah yang bermartabat hancur begitu saja. Surga! Apakah ini mimpi? Qin Feiyang tersenyum tipis, ekspresinya tidak berubah. Kekuatan suci keluar dari telapak tangannya dan menamparkan perut bagian bawah pria kekar itu. Pria kekar itu sadar kembali dan ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Ah! Petik 2. Diiringi dengan jeritan yang menyakitkan, kekuatan ilahi merobek daging di perut bagian bawah pria kekar itu dan memasuki laut kinya. Laut kinya hancur di tempat. Begitu laut kinya hancur, aura pria kekar itu menghilang seperti air pasang dan jatuh tanpa daya. Sudah berakhir begitu saja. Guo Zikiong tertegun di udara, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Paman, sudah lama tidak bertemu. Guo Zikiong gemetar dan menatap pria kekar di bawahnya. Kemudian, dia dengan cepat menyingkirkan pedang tempurnya dan berlari ke depan Qin Feiyang. Dia berkata dengan heran, Feiyang, kapan kamu datang? Beberapa waktu yang lalu. Kata Qin Feiyang. Anda datang pada waktu yang tepat. Jika bukan karena bantuan Anda, bahkan jika keluarga Guo kami memenangkan pertempuran ini, kami akan menderita kerugian besar. Guo Zikiong sangat gembira. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Paman, kamu terlalu sopan, itu hanya masalah kecil. Masalah kecil. Guo Zikiong tercengang. Dia menilai Qin Feiyang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, seperti yang diharapkan dari keturunan saudara batian. Dia ingat bahwa terakhir kali Qin Feiyang datang ke alam kuno, dia hanyalah dewa palsu. Sudah berapa lama? Hanya setengah tahun. Dia tidak hanya melangkah ke alam dewa perang, dia bahkan menerobos ke alam dewa perang kesuksesan kecil. Kecepatan ini sungguh mengejutkan. Qin Feiyang berkata, saya harus berterima kasih kepada Paman. Jika bukan karena batu jiwa itu, kultifasi saya tidak akan berkembang begitu cepat. Guo Zikiong memutar matanya ke arah Qin Feiyang dan berkata, kita akan menjadi satu keluarga di masa depan, mengapa kamu begitu sopan? Sebuah keluarga. Qin Feiyang bergumam pada dirinya sendiri. Sambil menunjuk pria kekar yang terjatuh ke tanah di bawah, dia bertanya dengan curiga, Paman, siapa mereka? Mengapa kamu berkelahi? Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu kalau aku punya waktu. Guo Zikiong tersenyum dan menukik ke bawah. Dia mendarat di depan pria kekar itu dan mencibir, nama keluarga Gao, kamu tidak menyangka keluarga Guo ku akan memiliki pemuda yang begitu menakutkan. Mata pria kekar itu menjadi gelap. Dia memandang Qin Feiyang, lalu ke Guo Zikiong dan berkata, kenapa saya belum pernah mendengar orang seperti itu di keluarga Guo anda? Dia adalah calon menantuku. Bagaimana itu? Apakah dia layak mendapat perhatianmu? Guo Zikiong tersenyum bangga. Calon menantu. Pria kekar itu tercengang. Lupakan. Tidak perlu bicara omong kosong denganmu. Hari ini adalah akhir dari keluarga gaumu. Cahaya dingin muncul di mata Guo Zikiong. Dia menendang kepala pria kekar itu, yang langsung meledak seperti semangka. Jiwa ilahinya juga hancur di tempat. Betapa kejamnya. Qin Feiyang bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak tahu apakah membantu keluarga Guo itu benar atau salah. Jika keluarga Guo yang bersalah terlebih dahulu, bukankah dia akan membantu pelaku kejahatan? Lupakan. Jangan terlalu banyak berpikir. Nenek moyang kita menguasai dunia dengan kebajikan dan kebenaran. Jika orang ini bisa berteman dengan nenek moyang kita, kodratnya seharusnya tidak buruk. Gumam Qin Feiyang. Setelah Guo Zikiong membunuh pria kekar itu, dia mengambil cincin dari jari telunjuk pria itu. Lalu dia terbang ke udara dan mendarat di depan Qin Feiyang. Dia berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan bantu anggota klan lainnya. Qin Feiyang menganggup dan mengikuti Guo Zikiong. Dia melirik ke arah cincin itu dan bertanya dengan curiga, Paman, apakah cincin itu artefak ilahi? Guo Zikiong tercengang. Dia melihat cincin di tangannya dan bertanya, maksudmu ini. Qin Feiyang menganggup. Guo Zikiong tersenyum dan berkata, ini bukan artefak ilahi. Ini cincin antar ruang. Cincin interspatial. Qin Feiyang tercengang. Kamu tidak tahu, di dunia kuno, mereka yang memiliki kemampuan pada dasarnya menggunakan cincin interspatial. Seperti tas interspatial, cincin interspatial digunakan untuk menyimpan barang. Tetapi perbedaannya adalah ruang di dalam cincin interspatial ratusan kali lebih besar dibandingkan dengan tas interspatial. Tidak peduli berapa banyak kekayaan atau seberapa besar suatu barang, ia dapat menampungnya. Tetapi cincin interspatial ini cukup mahal. Kebanyakan orang masih menggunakan tas interspatial. Guo Zikiong menjelaskan. Jadi begitu. Qin Feiyang menganggup. Ini sangat baru, bukan? Ada banyak hal di dunia kuno yang berbeda dengan duniamu. Misalnya, kami tidak memiliki gerbang teleportasi di duniamu. Dan mata uangnya. Anda menggunakan koin emas, tapi kami menggunakan kristal ilahi. Guo Zikiong tersenyum. Kristal ilahi. Qin Feiyang tercengang. Guo Zikiong bertanya dengan curiga, kamu tahu tentang kristal ilahi. Qin Feiyang berkata, saya tidak tahu apakah kristal ilahi yang saya tahu sama dengan kristal ilahi yang Anda bicarakan. Kristal ilahi yang dia bicarakan secara alami adalah kristal ilahi yang menyatu dengan menara ilahi. Guo Zikiong tercengang. Dia memotong jarinya dan meneteskan darahnya ke cincin interspatial untuk mengklaim kepemilikan. Kemudian, Guo Zikiong mengeluarkan kristal oval putih dari cincin interspatial. Ukurannya setengah dari bayi dan memancarkan cahaya putih. Ini adalah kristal ilahi. Guo Zikiong menyerahkan kristal ilahi kepada Qin Feiyang. Qin Feiyang memandang kristal ilahi dengan curiga dan kemudian meraihnya di tangannya. Aliran energi murni tiba-tiba mengalir ke telapak tangannya dan mengalir di sepanjang lengannya ke lautan Qi dan berubah menjadi kekuatan ilahi. Ini. Qin Feiyang terkejut. Kristal ilahi ini bukan hanya mata uang dunia kuno, tetapi juga dapat mengisi atau memulihkan kekuatan ilahi. Pendeknya. Efek kristal ilahi mirip dengan pil pertempuran Qi. Guo Zikiong tersenyum. Qin Feiyang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Ini berbeda dari kristal ilahi yang saya bicarakan. Kristal ilahi yang saya bicarakan adalah artefak ilahi. Kalau begitu, itu hanya namanya saja. Feiyang, ada sesuatu yang perlu ku beritahukan padamu sebelumnya. Di dunia kuno kita, ada tiga hal yang sangat diperlukan. Kata Guo Zikiong. Apakah mereka? Qin Feiyang bertanya. Yang pertama adalah kristal ilahi. Yang kedua adalah batu jiwa. Yang ketiga adalah altar teleportasi. Di sini, kemanapun kamu pergi berdagang, kamu akan membutuhkan kristal ilahi. Selama pertempuran, kamu juga memerlukan kristal ilahi untuk mengisi kembali kekuatan sucimu. Mengenai batu jiwa, aku tidak perlu memberitahumu. Sedangkan untuk altar teleportasi, itu sama dengan gerbang teleportasi di duniamu. Itu digunakan untuk melintasi kehampaan. Kata Guo Zikiong. Menggunakan altar teleportasi untuk melewati kehampaan. Itu terlalu boros. Qin Feiyang terkejut. Tentu saja, altar teleportasi di sini adalah item sekali pakai. Tidak bisa berteleportasi ke benua lain. Namun, jarak teleportasi beberapa ratus kali lipat dari gerbang teleportasi. Lagi pula, item level rendah seperti gerbang teleportasi tidak bisa diaktifkan di sini. Guo Zikiong tersenyum. Jika gerbang teleportasi tidak bisa diaktifkan, berarti pasti tidak ada gerbang teleportasi di sini. Lalu, bagaimana paman bisa tahu tentang gerbang teleportasi? Qin Feiyang curiga. Tentu saja, itu karena leluhurmu. Ketika dia datang ke dunia kuno, saya melihat gerbang teleportasi dan mendengar dia membicarakannya. Saya juga tahu sedikit tentang situasi di dunia Anda. Guo Zikiong tersenyum. Jadi begitu. Qin Feiyang tiba-tiba menyadari dan bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa besar dunia kuno. Ukuran dunia kuno berada di luar imajinasimu. Bahkan saya, penduduk asli, hanya mengetahui puncak gunung es. Mengenai detail dunia kuno, aku akan memberitahumu perlahan saat kita kembali ke klan. Kata Guo Zikiong. Oke. Qin Feiyang mengangguk. Sambil berbicara, keduanya sudah mendekati medan perang Guo De dan lelaki tua berambut merah. Aura Guo Zikiong tidak disembunyikan sama sekali. Ketika dia melihat Guo Zikiong dan Qin Feiyang, ekspresi Guo De langsung tercengang. Pada saat yang sama. Ekspresi lelaki tua berambut merah itu tiba-tiba berubah. Guo Zikiong benar-benar datang. Kalau begitu, bukankah patriark dari keluarga Gao akan? Tua, akhir dari keluarga Gao mu telah tiba. Mata Guo Zikiong berkilat tajam. Sebelum suaranya memudar, dia mengeluarkan pedang perangnya dan menyerang lelaki tua berambut merah itu. Berengsek. Apa yang telah terjadi? Apakah patriark sudah mati atau belum? Orang tua berambut merah mendorong Guo De menjauh dengan telapak tangannya dan meraung. Semuanya, mundur. Suaranya seperti bel, bergema ke segala arah. Jelas sekali, dia mengingatkan 23 dewa perang di sisi lain medan perang. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berambut merah itu berbalik dan lari tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei yang melihat pemandangan ini dan sedikit bingung. Guo Zikiong mengatakan sebelumnya bahwa meskipun dunia kuno tidak dapat membuka portal, ia dapat membuka altar. Lalu, kenapa lelaki tua berambut merah itu tidak mengaktifkan altar untuk melarikan diri? Guo Zikiong berkata, Paman kedua, serahkan orang ini padaku. Cepat pergi ke sana untuk memberikan dukungan. Jangan biarkan siapapun melarikan diri. Oke. Guo De menganggup dan menatap Qin Fei yang. Dia untuk sementara waktu menekan keraguan di dalam hatinya dan berteleportasi. Pada saat ini, orang tua berambut merah telah mengaktifkan altar. Dia hendak melarikan diri, tapi kali ini, Guo Zikiong menyerang. Tingkat kultifasi Guo Zikiong lebih tinggi daripada lelaki tua berambut merah, jadi tentu saja, kecepatannya juga lebih cepat daripada lelaki tua berambut merah. Namun, dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul pedang pertempuran di tangannya. Cahaya pedang menghancurkan kehampaan dan bumi saat dia menebas pedangnya dengan marah. Ah! Petik 2. Setelah berteriak, tubuh lelaki tua berambut merah itu terbelah menjadi dua oleh pedang pertempuran. Darah berceceran di langit. Altarnya juga langsung hancur oleh pedang ki. Ini akhirnya berakhir. Gumam Guo Zikiong. Dia menemukan Tas Kiankun dari mayat lelaki tua berambut merah itu, menyingkirkan pedang perangnya, dan terbang menuju Qin Feiyang. Tas Kiankun. Qin Feiyang mengerutkan kening. Orang tua berpakaian hitam itu adalah dewa perang tahap awal, tapi dia hanya menggunakan Tas Kiankun. Sepertinya apa yang dikatakan Guo Zikiong benar. Cincin Kiankun sangat mahal di dunia kuno. Ah! Pada saat ini, di sisi lain medan perang, terdengar juga jeritan keputus asaan. Qin Feiyang mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Agaknya, Guo Zikiong sudah bergegas mendekat. Orang-orang klan Gao mungkin semuanya akan dimakamkan di sini. Bagaimanapun, Guo Zikiong adalah dewa perang tahap awal. Terlalu mudah bagi dewa perang tahap awal untuk membunuh dewa perang tahap awal. Kecuali pihak lain memiliki teknik yang sangat kuat. Tapi yang jelas, 23 dewa perang keluarga Gao tidak memiliki teknik seperti itu. Kalau tidak, mereka tidak akan bertengkar dengan keluarga Guo sampai sekarang. 1919. Pertempuran itu berangsur-angsur berhenti. Guo dememimpin 23 dewa perang klan Guo dan terbang dengan megah. Meski mereka semua terluka parah, wajah mereka dipenuhi senyuman kemenangan. Kepala keluarga. Apakah pemuda bernama Qin Fei Yang yang kamu bicarakan ini? 23 dewa perang memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Ya. Kita harus berterima kasih kepada Fei Yang kali ini. Jika dia tidak melumpuhkan budidaya pria Gao itu, kita tidak akan tahu berapa lama kita harus bertarung. Guo Zikiong berkata sambil tersenyum. Apa? Dia melumpuhkan budidaya pria Gao itu. Patriark, apakah kamu bercanda? Dia hanya dewa perang tingkat rendah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Semua orang terkejut. Wajah Guo De juga dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak hanya itu, dia juga meremukkan kapak raksasa itu dengan tangan kosong. Singkatnya, kekuatan Fei Yang bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan. Kata Guo Zikiong. Melihat Guo Zikiong sepertinya tidak bercanda, Guo De dan yang lainnya terkejut. Menghancurkan artefak ilahi tingkat menengah dengan tangan kosong dan melumpuhkan budidaya patriar keluarga Gao. Fei Yang, izinkan aku memperkenalkanmu. Guo De, paman keduaku. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Orang-orang ini adalah keturunan langsung dari keluarga Guo. Mereka bisa dianggap sebagai orang yang lebih tua. Guo Zikiong memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum. Halo semuanya. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Halo adik kecil. Mereka bilang pahlawan datang dari masa muda. Itu benar. Sue Ki kami juga beruntung bisa menemukan suami yang baik. Semua orang berbicara pada saat yang sama, dan mereka semua memiliki senyuman tulus di wajah mereka. Sepertinya keluarga Guo bukanlah sekelompok penjahat. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya, dia ragu-ragu karena khawatir keluarga Guo adalah pengkhianat besar. Dia tidak peduli dengan apa yang disebut sebagai suami yang baik. Belum lagi dia sudah memiliki putri Duyung. Sekalipun dia lajang, dia tidak bisa menikahi wanita yang belum pernah diatemui dan tidak dia kenal sama sekali. Guo Zikiong tersenyum dan berkata, Fei Yang, ayo pergi. Ikuti kami kembali ke klan. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Baiklah. Dia pasti harus mengunjungi klan Guo. Meskipun Guo Zikiong tidak mengetahui keberadaan leluhurnya, mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk dengan memasuki klan Guo. Kemudian, Qin Fei Yang mengikuti Guo Zikiong dan yang lainnya dan menuju ke barat. Setelah berlari beberapa saat, Qin Fei Yang mau tidak mau bertanya dengan curiga, Paman, kenapa kamu tidak mengaktifkan altar? Guo Zikiong berkata, Fei Yang, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tempat ini disebut tanah mayat hidup. Itu juga dianggap sebagai area terlarang, jadi tidak mungkin untuk mengaktifkan altar. Negeri mayat hidup. Qin Fei Yang melihat sekeliling. Tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa yang kesepian dan hantu-hantu liar. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya sebagai negeri mayat hidup. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu ceritakan padaku tentang situasi di alam kuno. Baiklah. Alam kuno dibagi menjadi lima lempeng besar. Mereka adalah Dong Ling, Nanhuang, Xi Xi, Nanhuang, Nanhuang, dan Senzu. Dong Ling, Nanhuang, 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 dan Nanhuang terletak di empat arah mata angin alam kuno. Senzu terletak di pusat alam kuno. Dan tempat kita berada sekarang adalah di daerah perbatasan Nanhuang. Kata Guo Zikiong. Kamu sangat kuat, dan kamu masih berada di daerah perbatasan Nanhuang. Qin Fei Yang tercengang. Kami kuat. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Guo Zikiong, Guo De, dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum pahit. Apa? Qin Fei Yang memandang mereka dengan curiga. Fei Yang, kamu tidak memahami situasi di alam kuno, jadi kamu pikir kami kuat. Tetapi kenyataannya, posisi klan Guo kami di alam kuno seperti sebuah desa kecil di duniamu. Itu tidak signifikan. Guo Zikiong menghela nafas. Eh. Qin Fei Yang sangat terkejut. Ada begitu banyak wargot dan bahkan perfected wargot, tapi mereka masih sangat lemah. Biarkan aku begini. Di wilayah utara kita, bahkan jika suatu klan atau kekuatan memiliki dewa ilahi, paling tidak itu adalah kekuatan kelas tiga. Dan klan Guo kita, serta klan Gao sebelumnya, bukanlah apa-apa. Guo Zikiong menggelengkan kepalanya dan tertawa mencela diri sendiri. Mendengar ini, Qin Fei Yang tidak bisa menahan perasaan badai di hatinya. Di kekaisaran Qin besar dan benua yang terlupakan, tidak ada penguasa ilahi sama sekali. Bahkan penjaga dua benua, Yuanbo dan Snow Python, hanyalah dewa surgawi setengah langkah. Namun di tempat ini, kekuatan yang memiliki penguasa ilahi hanya bisa dianggap sebagai kekuatan kelas tiga. Dunia macam apa alam kuno ini? Wilayah alam kuno sangatlah luas. Bahkan bagiku, butuh beberapa tahun untuk melintasi wilayah utara. Dan jumlah ahli di alam kuno tidak terhitung. Demikian pula, ini adalah tempat yang penuh dengan berdarah dingin dan kejam. Fei Yang, di masa depan, kamu harus berhati-hati dalam setiap langkah karena sekali kamu mengambil langkah yang salah, tubuhmu akan hancur. Guo Zikiong memperingatkan. Terima kasih atas pengingatmu, Paman. Qin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih. Bahkan Guo Zikiong memerlukan beberapa tahun untuk melintasi wilayah utara. Benua alam kuno ini sungguh luar biasa besarnya. Segera, tanah dan langit di depan berangsur-angsur menjadi cerah. Dan dia sudah bisa melihat beberapa rumput liar dan pohon-pohon kecil tumbuh subur di tanah terpencil ini. Sesaat lagi berlalu. Vegetasi di tanah menjadi semakin lebat. Dan perlahan dia bisa merasakan keberadaan esensi antara langit dan bumi. Guo Zikiong menunjuk ke depan dan berkata sambil tersenyum, setelah melintasi punggung gunung di depan, kamu akan keluar dari negeri orang mati. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menoleh. Punggungan gunung itu hijau dan subur dengan tumbuh-tumbuhan. Itu seperti seekor naga hijau besar yang tergeletak di cakrawala. Dan langit di luar punggung gunung juga cerah. Matahari menggantung tinggi, memancarkan cahaya lembut yang menerangi daratan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, awalnya saya mengira seluruh alam kuno itu gelap. Bagaimana mungkin? Fenomena seperti ini hanya ada di negeri orang mati. Dan dunia luar tidak berbeda dengan duniamu. Tidak. Ada beberapa perbedaan. Itulah intinya. Meskipun tanah orang mati tidak memiliki esensi, esensi di luar sangatlah kaya. Lagipula, hal yang paling tidak dimiliki alam kuno adalah sumber daya seperti tanaman obat. Biarkan aku begini. Bahkan orang yang tidak memiliki bakat sedikitpun dalam berkultifasi dapat mengandalkan esensi dan sumber daya ini untuk mengumpulkan kultifasi mereka. Guo Zikiong berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu, tidak ada manusia di alam kuno ini. Ya. Tidak ada manusia di sini, semuanya adalah kultifator. Guo Zikiong mengangguk. Mata Qin Fei Yang kusam. Situasi di dunia kuno sudah jauh melampaui imajinasinya. Dia juga mulai menantikannya. Berapa banyak kejutan yang bisa diberikan benua mistis ini padanya. Saat mereka sedang berbicara. Rombongan sudah melintasi punggung gunung. Adegan di depannya sangat mengejutkan Qin Fei Yang. Di luar punggung gunung, ada daratan yang luas dan tak terbatas. Di darat, barisan pegunungan saling tumpang tindih, dan pepohonan kuno mengjulang tinggi ke langit. Beberapa puncak raksasa setinggi seratus ribu kaki, mengjulang tinggi ke awan, memancarkan aura keagungan yang tiada taraf. Sungai-sungai itu seperti ular piton raksasa, berkelok-kelok. Dan di pegunungan, ada banyak sekali binatang buas dan burung. Mereka memangsa, membunuh, dan mengaum. Tepat dalam jangkauan penglihatannya, Qin Fei Yang merasakan lebih dari seratus aura ganas tingkat dewa perang. Bahkan ada lebih banyak aura ganas tingkat dewa semu. Dan yang paling mengejutkan Qin Fei Yang adalah intinya di sini. Apa yang dikatakan Guo Zikiong memang benar. Inti dari dunia ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan Qin Yang agung dan benua yang terlupakan. Perbedaannya diperkirakan setidaknya puluhan kali lipat. Dalam lingkungan seperti itu, apalagi manusia, bahkan orang bodoh atau idiot pun bisa melangkah di jalur kultifasi. Sangat mengejutkan, bukan. Guo Zikiong berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang mengangguk. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Guo Zikiong berkata, Saat leluhurmu pertama kali datang ke alam kuno, dia sama denganmu. Leluhur. Qin Fei Yang merenung sejenak, mengangkat kepalanya, memandang Guo Zikiong, dan berkata, Paman, apakah kamu benar-benar tidak tahu di mana leluhurku sekarang? Saya benar-benar tidak tahu. Saat itu, ketika dia pergi, dia hanya berkata, sampai jumpa lagi, lalu pergi. Guo Zikiong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan bertanya, lalu di alam kuno ini, berapa banyak orang yang mengetahui keberadaan leluhur saya. Ini. Guo Zikiong sedikit ragu. Apa yang salah? Qin Fei Yang curiga. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang tidak perlu membuat Anda marah. Meskipun nenek moyang Anda adalah tokoh besar yang terkenal di benua Anda. Tapi di alam kuno, dia bukan siapa-siapa. Jadi meskipun seseorang pernah melihatnya, mereka tidak akan mengingatnya. Kata Guo Zikiong. Ya, jika bukan karena kebaikan leluhurmu kepada kami, kami tidak akan peduli padanya. Guo De menambahkan. Qin Fei Yang mengangguk sambil berpikir. Memang. Saat itu, leluhurnya hanyalah dewa perang tingkat rendah seperti dia. Di alam kuno, dewa perang tingkat rendah hanyalah karakter yang tidak berarti. Hah. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, menatap tanah luas di depannya, dan berkata sambil tersenyum, perjalanan telah resmi dimulai, jangan kecewakan aku. Eh. Guo Zikiong dan yang lainnya saling berpandangan. Senyuman percaya diri itu, tatapan penuh harap itu, persis sama dengan Qin Batian saat itu. Paman, ayo pergi. Qin Fei Yang maju selangkah. Tunggu. Guo Zikiong buru-buru menariknya kembali. Apa yang salah? Qin Fei Yang menoleh dan menatapnya dengan curiga. Guo Zikiong buru-buru berkata, ada lebih dari selusin binatang setingkat dewa raja di pegunungan ini. Kita tidak bisa masuk. Binatang setingkat dewa raja. Qin Fei Yang tercengang. Guo Zikiong berkata, ya, kita tidak mampu memprovokasi keberadaan yang menakutkan ini. Mari kita buka altar dan kembali. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah altar seukuran telapak tangan. Saat kekuatan ilahi mengalir masuk, altar meluas dan pulih dengan cepat. Qin Fei Yang melihat ke altar dan berkata, apakah altar ini benar-benar barang sekali pakai? Karena altar yang dikeluarkan Guo Zikiong sama persis dengan altar di Qin besar dan benua terlupakan. Itu nyata. Guo Zikiong menganggup dan melangkah ke altar. Guo Zikiong yang lainnya juga melompat, tapi Qin Fei Yang tidak melompat. Dia memalingkan muka dari altar dan mengamati pegunungan di depannya. 1920. Fei Yang, apa yang kamu lakukan? Guo Zikiong memandang Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Paman, kalian kembali dulu, saya akan jalan-jalan di pegunungan. Kamu gila. Guo Zikiong sangat marah. Guo Dhe dan yang lainnya juga berusaha semaksimal mungkin untuk akur. Gunung ini terlalu berbahaya, jangan lakukan hal bodoh. Kicauan. Tiba-tiba, di pegunungan yang jauh, terdengar teriakan yang memekakkan telinga, diikuti oleh seekor burung ganas yang membubung ke angkasa. Itu adalah elang hitam. Ia melebarkan sayapnya dan angin kencang bertiup. Panjang tubuhnya puluhan meter dan memancarkan aura ganas. Itu berada pada level Dewa Perang Kesuksesan Awal. Namun, ekspresinya sangat bingung, seolah-olah ia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Ledakan. Retakan. Kemudian, diiringi serangkaian ledakan yang mengguncang bumi, raksasa lainnya menghancurkan bumi dan pegunungan, melesat ke langit, dan menggigit elang hitam. Itu adalah kepala ular piton raksasa. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, seperti gunung. Taringnya tebal, dan pupilnya yang besar juga diliputi cahaya dingin. Tidak baik. Guo Zikiong dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan dipenuhi rasa takut. Qin Fei Yang juga tercengang. Elang hitam itu adalah Dewa Perang Kesuksesan Awal, namun ia digigit ular piton raksasa dan tidak bisa bergerak sama sekali. Seberapa kuatkah ular piton raksasa itu? Berikutnya. Pemandangan yang lebih mengerikan pun muncul. Ular piton raksasa itu benar-benar menelan elang hitam hidup-hidup. Melihat adegan ini, Qin Fei Yang menelan ludahnya dan keringat dingin mengalir. Elang hitam bukan hanya merupakan Dewa Perang Kesuksesan Awal, tubuhnya juga memiliki panjang puluhan meter, namun ia benar-benar menelannya utuh. Seberapa besar ular piton raksasa itu? Qin Fei Yang melihat ke bawah di sepanjang kepala ular piton raksasa itu. Namun, selain kepalanya, tubuh ular piton raksasa itu terhalang oleh beberapa puncak raksasa di depannya, sehingga dia tidak bisa melihat gambar keseluruhannya. Namun, jelas sekali bahwa itu adalah keberadaan yang menakutkan. Guo Zikiong mendesak, Fei Yang, cepatlah, dia adalah salah satu penguasa pegunungan ini. Jika dia menemukan kita, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Salah satu tuan. Maksudmu, ia memiliki budidaya Dewa Raja? Kata Qin Fei Yang. Ya, lebih dari dua ribu tahun yang lalu, ia melangkah ke alam Dewa Ilahi Awal. Eksistensi seperti itu jelas bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh Anda dan saya. Guo Zikiong berkata dengan cemas. Seorang Dewa Ilahi Awal. Qin Fei Yang menatap kepala raksasa itu, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, ular piton itu menoleh dan melihat Qin Fei Yang, Guo Zikiong, dan yang lainnya. Sial, cepat. Tubuh Guo Zikiong gemetar saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Tapi Qin Fei Yang menutup telinga. Mengaum. Ular piton raksasa itu meraum dengan ganas, dan gelombang kekuatan yang menakutkan melonjak seperti air pasang. Qin Fei Yang gemetar baik secara fisik maupun mental. Menghadapi kekuatan ganas ini, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi kekuatan surga. Rasa tidak berarti muncul secara spontan. Guo Demendesak, Patriark, jangan khawatirkan dia. Ayo pergi. Guo Zikiong menghentakkan kakinya dengan marah dan berteriak, pangkalan keluarga Guo saya berada tepat di luar pegunungan ini. Saat Anda keluar, Anda dapat bertanya-tanya dan mencari tahu. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, kelompok hantu dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga menarik auranya dan bergegas ke hutan di bawah seperti kilat. Manusia, kamu cukup berani. Kamu tidak melarikan diri. Ular piton raksasa itu melihat ke tempat di mana Qin Fei Yang menghilang. Tubuhnya yang besar terangkat ke udara, dan aura ganasnya menyelimuti segala arah. Qin Fei Yang berdiri di hutan dan menatap ular piton raksasa itu dengan ekspresi terkejut. Itu adalah ular piton merah. Panjang tubuhnya puluhan ribu kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna merah darah. Dari jauh, tampak seperti barisan pegunungan megah yang menderu ke arah mereka. Besar sekali. Pantas saja ia bisa menelan elang hitam itu. Tidak. Elang hitam itu mungkin tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Qin Fei Yang bergumam. Dia dengan tegas mengaktifkan formula gerakan dan terbang ke langit seperti kilat. Piton merah itu tidak menyerah. Indra ilahinya menempuh jarak puluhan ribu mil saat mengejar Qin Fei Yang. Mengaum. Kicauan. Ledakan. Kedatangan ular piton merah juga menyebabkan area tersebut menjadi sangat kacau. Binatang buas dan burung yang tak terhitung jumlahnya lari ketakutan. Beberapa binatang terbang ke langit, tetapi sebelum mereka dapat melarikan diri, mereka ditelan oleh ular piton merah. Itu adalah predator yang kejam. Tak satupun dari mangsa yang dikuncinya bisa melarikan diri. Qin Fei Yang kembali menatap ular piton merah itu sambil berlari. Dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mempunyai dorongan untuk mencoba. Dewa ilahi tahap awal. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa bersaing dengan ular piton merah dengan formula enam kata. Bagaimana manusia ini bisa begitu cepat? Tinggi di langit. Mata ular piton merah itu dipenuhi dengan keterkejutan. Tiba-tiba, piton merah itu mengangkat ekornya yang besar dan menghantam Qin Fei Yang dengan suara angin dan guntur yang memekatkan telinga. Ledakan. Beberapa puncak raksasa langsung hancur. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap. Dengan lambayan tangannya, sambaran petir berwarna merah darah melesat melintasi langit dan menghantam ekor raksasa itu. Dentang. Percikan api beterbangan dan sisik ular segera hancur. Kemudian, sambaran petir berwarna merah darah menembus daging ular dan menembus sisi lain dari ekor raksasa itu. Lubang berdarah seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul. Eh. Piton merah itu menundukkan kepalanya dan melihat lubang berdarah di ekornya. Matanya dipenuhi keheranan. Qin Fei Yang juga sedikit terkejut. Nyatanya. Dia baru saja mencobanya. Dia tidak ingin melukai ular piton merah itu. Tapi dia tidak menyangka sambaran petir berwarna merah darah itu begitu kuat sehingga bisa dengan mudah menghancurkan pertahanan ular piton merah itu. Rumusnya dibagi menjadi level rendah, menengah, tinggi, sempurna, puncak, dan legendaris. Rumus enam kata berada di atas level legendaris. Tapi Qin Fei Yang tidak tahu di level mana formula enam kata itu berada. Tapi dia telah menemukan satu hal. Rumus enam kata bisa mengabaikan penghalang alam. Biasanya. Misalnya, Kaisar Perang tidak akan mampu menembus penghalang alam ketika menghadapi Dewa Palsu atau Dewa Perang, tidak peduli seberapa kuat formulanya. Yang disebut penghalang adalah penghalang antara dua dunia. Demikian pula. Hal yang sama juga terjadi pada Dewa Perang dan Dewa Ilahi. Jika di masa lalu, Dewa Perang adalah penguasa dunia ini dan semua orang di bawah Kaisar Perang adalah seekor semut, maka sekarang, di hadapan Dewa Perang, Dewa Perang tersebut adalah seekor semut. Pendeknya. Jika ada Dewa Perang yang ingin membunuh Dewa Perang, bahkan Dewa Perang yang sempurna, ia hanya perlu menjentikan jarinya. Kecuali jika dia memiliki formula yang sangat menantang surga atau artefak ilahi di tangannya. Dan sekarang. Fakta bahwa sambaran petir berwarna merah darah dapat melukai ular piton merah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa rumus enam kata dapat mengabaikan kesenjangan antar alam. Piton merah itu kembali sadar, menundukkan kepalanya dan menatap Kin Feiyang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bocah manusia, benda apa yang baru saja kamu gunakan? Hmm. Kin Feiyang tercengang. Apa yang terjadi dengan ular piton merah ini? Bukankah seharusnya ia marah setelah menyakitinya? Mengapa berkomunikasi dengannya dengan cara yang menyenangkan? Tunggu. Tiba-tiba, Kin Feiyang memperhatikan bahwa lubang berdarah di ekor ular piton merah itu telah sembuh, dan bahkan tidak ada satupun bekas luka yang tersisa. Jadi begitu. Menyadari hal ini, Kin Feiyang tidak bisa menahan tawa pahit. Tampaknya sangat serius, tetapi bagi ular piton merah, cedera seperti ini bukanlah apa-apa. Paling-paling itu hanya gigitan nyamuk, jadi wajar saja tidak akan membuat ular piton merah itu marah. Melihat Kin Feiyang tidak berbicara untuk waktu yang lama, ular piton merah itu mulai kehilangan kesabarannya dan berkata dengan marah, anak manusia, aku mengajukan pertanyaan padamu. Kin Feiyang kembali sadar dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana aku bisa memberitahumu hal seperti itu? Kamu cukup pintar, mengetahui bahwa kamu akan mendapat masalah karena kekayaanmu. Tapi jangan gugup, beritahu aku dan aku akan melepaskanmu. Aku bahkan akan memberimu beberapa ratus batu jiwa. Mata ular piton merah itu berkedip-kedip sambil menyeringai. Kin Feiyang tercengang. Dia memandang ular piton merah itu dengan curiga dan bertanya, apakah kamu memiliki begitu banyak batu jiwa? Melihat Kin Feiyang telah mengambil umpannya, ular piton merah itu menganggup dan berkata, tentu saja, belum lagi batu jiwa, aku bahkan memiliki vena jiwa. Jiwa. Kin Feiyang tercengang. Batu jiwa berasal dari Solvein. Solvein secara otomatis dapat menyerap esensi langit dan bumi dan terus-menerus menghasilkan batu jiwa. Suara teratai api betina terdengar di benak Kin Feiyang. Jadi begitu. Kin Feiyang tiba-tiba mengerti dan diam-diam berkata, lalu berapa banyak batu jiwa yang bisa dihasilkan oleh urat jiwa ini dalam sehari? Kamu tidak seharusnya bertanya seperti itu. Seharusnya kamu bertanya, berapa banyak yang bisa diproduksi dalam setahun? Sejauh yang saya tahu, Solvein dibagi menjadi 3, 6, dan 9. Solvein level 1 adalah yang terendah, dan bisa menghasilkan 10 batu jiwa setahun. Kata Fire Lotus Betina. Eh, Kin Feiyang tercengang. Hanya 10 batu jiwa yang diproduksi dalam setahun. Itu terlalu rendah. Mungkinkah Guo Zikiong dan Guo De sama-sama memasang ekspresi sedih ketika mereka memberinya batu jiwa saat itu? Itulah mengapa batu jiwa sangat langka di dunia kuno. Jika Solvein muncul, meski hanya level 1, itu akan menyebabkan semua kekuatan memperjuangkannya. Kata Fire Lotus Betina. Nak, ada apa dengan ekspresi itu? Apakah kamu tidak tahu apa itu Solvein? Piton merah itu memandang Kin Feiyang dengan curiga. Kamu tidak boleh memberitahu dia bahwa kamu berasal dari dunia lain, atau akan ada masalah besar. Dan aku pernah ke sini sebelumnya. Tidak ada Solvein sama sekali. Itu hanya membodohimu. Kata Fire Lotus Betina. Binatang licik ini. Kin Feiyang mengutup dan menatap ular piton merah itu, berkata, Siapa bilang aku tidak tahu tentang Solvein? Karena kamu bilang kamu punya Solvein, katakan padaku, berapa level Solveinmu? Aku adalah Dewa Raja. Bagaimana bisa Solveinku berada pada level rendah? Biarkan aku memberitahumu, Solvein yang aku miliki adalah Solvein level 5. Kata ular piton merah itu dengan bangga. Tingkat 5. Sudut mulut Kin Feiyang bergerak-gerak. Binatang ini bahkan tidak tahu cara menyombongkan diri. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan membual dengan orang ini. Kin Feiyang tersenyum diam-diam dan berinisiatif terbang ke langit. Dia menunjukkan ekspresi gembira dan bersemangat dan bertanya, Tuhan, apakah ini benar? Jangan berbohong padaku. Tentu saja itu benar. Selama kamu memberitahuku, aku akan menepati janjiku dan segera memberimu batu jiwa. Kata ular piton merah itu dengan sungguh-sungguh. Secercah cahaya melintas di mata Kin Feiyang, dan dia berkata, Teratai api, menurutmu apakah ia memiliki batu jiwa? Meskipun ia tidak memiliki fena jiwa, sebagai binatang ilahi dewa raja, ia pasti memiliki batu jiwa. Dan menurutku itu lebih banyak batu jiwa daripada yang diberikan keluarga Guo padamu. Kata Fire Lotus Betina. Mendengar ini, hati Kin Feiyang tiba-tiba menjadi hidup. Terima kasih.